Keyboard Immortal Season 44, Istriku Sejernih dan Murni Seperti S Wajah Zeng dan langsung memerah. Ada begitu banyak orang yang menonton, mengapa orang ini harus? Dia bersedia mencoba apapun dengannya secara pribadi, tetapi dia telah memelihara citra nona pertama Zeng yang berkelas, elegan, dan halus selama lebih dari 10 tahun. Dia sangat menginginkan sebuah lubang untuk menggeliat dan bersembunyi. Wajah Sang Kian langsung memerah juga, tapi itu karena marah. Dia meraung pada Zuan, kamu. Kamu bertindak terlalu jauh. Jika bukan karena jeruji kereta penjara yang menghalangi jalannya, dia pasti sudah melompat keluar untuk mengambil nyawa Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 999 poin kemarahan. Zuan memiliki ekspresi polos di wajahnya. Saya hanya menawarkan saran untuk membantu semua orang dan menghemat waktu kami. Ada apa? Apakah Tuan Muda Sang takut pergi ke ibu kota? Saya tidak merasa takut meskipun saya telah menyinggung Kaisar, jadi mengapa Tuan Muda Sang begitu takut? Sebagai seorang pria, Anda benar-benar tidak boleh begitu pengecut sepanjang waktu. 2. Tidak mungkin. Aku tidak. Aku. Sang Kian hampir pingsan karena marah. Apakah ini yang membuatnya kesal? Itu jelas karena ini telah menggoda istrinya di depan wajahnya. Tapi dia terlalu sibuk sekarang, dan pikirannya kemana-mana. Sulit baginya bahkan untuk merumuskan apa yang ingin dia katakan. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 666 poin kemarahan. Cukup, cukup, Kianer. Kamu bukan tandingannya. Berhentilah bertengkar dengannya. Melihat putranya dipermainkan seperti ini membuat Sang Hong sangat sakit kepala. Dia segera menghentikan putranya dari berdebat lebih lanjut. Raja Liang mendengus. Ganti istri penjahat dengan Sang Hong. Kami akan menahannya dan Zuan di sini. Tidak mungkin dia membiarkan Zuan dan Zeng dan tetap bersama. Mata Sang Kian langsung berbinar saat melihat Zeng dan akan berada di gerbong yang sama dengannya. Kemarahannya segera berubah menjadi kegembiraan. Ayo lakukan itu. Wajah Sang Hong menjadi gelap. Sebegitu inginkah kau meninggalkan ayahmu? Wajah Zeng dan memucat ketika dia mendengar pengaturan ini. Dia membenamkan kepalanya di lengannya. Zuan jelas tidak ingin melihat ini terjadi. Raja yang terhormat, saya benar-benar tidak dapat memahami pilihan Anda. Apakah Anda benar-benar akan menempatkan pengantin yang baru menikah bersama di kereta yang sama? Apakah Anda ingin memberi mereka kesempatan untuk menyempurnakan pernikahan mereka? Mereka berdua sangat muda dan kuat. Bagaimana jika bunga api tiba-tiba terbang? Apakah Anda melakukan ini untuk dinikmati pengawal kekaisaran? Petik 2 Raja Liang tercengang. Dia sepertinya menyadari bahwa ini juga sedikit tidak pantas. Kemudian, Begitu matanya beralih ke Sang Hong, Zuan berkata, Ini bahkan lebih tidak pantas untuk menempatkan Nona Zeng dengan Tuan Sang. Siapa yang meninggalkan ayah mertua dan pengantin baru di kamar bersama? Jika beberapa gosip keluar, Itu tidak akan baik untuk reputasimu, Raja yang terhormat. Raja Liang sangat marah sehingga dia malah ingin tertawa. Apakah itu berarti saya harus menempatkan Anda dan Nona Zeng di kereta yang sama? Zuan mengangguk. Tentu saja, Saya orang luar untuk memulai, Jadi tidak ada yang perlu khawatir tentang sesuatu yang aneh terjadi. Selain itu, Saya adalah guru Nona Zeng di akademi, Dan kami telah berbagi ruang kelas di masa lalu. Tidak ada yang akan menganggap ini aneh. Nona Zeng juga dikenal karena ketenangan dan keanggunannya, Jadi tidak mungkin dia mengizinkan saya untuk tidak menghormatinya dengan cara apapun. Terakhir, Kita semua disegel, Dan ada begitu banyak mata di mana-mana. Apa yang bisa salah? Ini, Raja Liang perlahan terdiam. Apa yang dikatakan orang ini tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Sang Kian segera panik. Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Zuan memotongnya bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Apa yang salah? Apakah Anda tidak mempercayai karakter Nona Zeng? Mungkin Anda percaya bahwa dia akan melakukan sesuatu dengan pria lain di depan mata semua orang. Sang Kian sangat tertekan. Istri saya sejernih dan semurni es, Dan tanpa cacat seperti batu giyok putih terbaik. Tentu saja aku percaya padanya. Tapi, Sekali lagi, Zuan memotongnya. Kalau begitu, Apakah Anda mempertanyakan integritas Raja Liang? Apakah Anda pikir dia akan melindungi saya jika saya melakukan sesuatu yang buruk sebagai cara untuk membenci ayah dan anak dari klan Sang? Sang Kian segera melambaikan tangannya dengan panik saat melihat tatapan kejam Raja Liang beralih padanya. Tidak semuanya. Bagaimana saya berani meragukan Raja yang dihormati? Hanya saja. Zuan segera memotongnya untuk ketiga kalinya. Raja yang terhormat, Karena Tuan Muda Sang menyetujui saran saya, Bagaimana kalau kita melakukan hal-hal seperti ini? Sang Kian hendak meledakkan bajunya dan mengatakan sesuatu yang lain, Tetapi ayahnya menariknya ke bawah. Duduk. Tapi, Sang Kian benar-benar panik sekarang. Sang Hong berkata dengan dingin, Apakah menurutmu Raja Liang bodoh? Dia tidak akan membuat pengaturan seperti itu. Zuan hanya mempermainkanmu. Tolong jangan jadikan dirimu bahan tertawaan. Anda mempermalukan klan Sang kami. Petik 2 Raja Liang masih ragu-ragu. Meskipun menyatukan Zeng dan dengan Sang Kian atau Sang Hong agak tidak pantas, Menyatukannya dengan Zuan juga tidak pantas. Zuan berkata dengan nada pelan, Raja yang terhormat, Apakah menurut Anda saya akan melakukan sesuatu yang berbahaya Seperti menyimpan salinan asli sutra Phoenix Nirvana pada saya? Tentu saja tidak, Jawab Raja Liang tanpa sadar. Bagaimanapun juga, Utusan bersulam telah menggeledah tubuhnya, Dan tidak menemukan apapun. Tidak ada yang akan menyimpan sesuatu yang begitu berharga pada mereka, kan? Demi keselamatan saya sendiri, Saya telah menghafal semuanya di kepala saya, Dan kemudian menghancurkan yang asli, Kata Zuan sambil tertawa. Raja Liang mendengus, Kenapa kau memberitahuku semua ini? Dia memahami posisinya sendiri dengan cukup baik. Sutra Phoenix Nirvana bukanlah sesuatu yang seharusnya dia pikirkan. Begitu dia menyerahkan orang ini kepada Kaisar, Pekerjaannya akan selesai. Adapun bagaimana Kaisar akan mengeluarkan manual rahasia ini dari mulutnya, Itu bukan urusannya. Zuan terkekeh. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa terkadang, Jika seseorang menjadi gelisah, Tidak bahagia, Atau mengalami emosi negatif lainnya, Itu dapat memengaruhi suasana hati mereka. Jika suasana hati mereka terpengaruh, Itu mungkin menyebabkan mereka salah mengingat sesuatu, Atau bahkan melupakannya sama sekali. Setelah ini mencapai Kaisar. Petik 2. Ekspresi Raja Liang berubah seketika. Dia tahu apa yang Zuan coba katakan. Dia mendengus dan berkata, Kunci Zuan di kereta penjara ini. Kami sudah membuang cukup waktu. Kami akan segera berangkat. Sang Kian tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Rahang Sang Hong juga terbuka. Sang Kian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ayahnya. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa itu tidak akan berakhir seperti ini? Wajah Sang Hong memerah. Aku juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Apa yang direncanakan Raja Liang? Sang Kian hendak mengatakan sesuatu yang lain, tapi bawahan Raja Liang sudah menerima instruksi mereka. Mereka menyegel acu poins vokal ayah dan anak sehingga mereka tidak bisa lagi berbicara. Sang Hong mengerutkan kening. Dia menatap Raja Liang dengan mata penuh kebencian. Zuan tersenyum pada Zeng dan ketika dia memasuki kereta. Jantung Zeng dan berdetak kencang. Dia segera mengambil gaunnya dan pindah ke sisi lain kereta, tinggal sejauh mungkin darinya. Tindakannya mendapat pujian dari semua orang yang hadir. Nona Zeng benar-benar panutan bagi semua putri terhormat. Dia masih menjaga jarak dari pria lain bahkan dalam situasi seperti ini. Ketika dia mendengar ini, ekspresi Sang Kian akhirnya sedikit meredah. Ah, Zuh, Chu Zong Tian dan Qin Wan Ru bergegas. Mereka jelas merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Zuan melambaikan tangannya. Tuan, Nyonya, tolong jangan merasa buruk. Siapa tahu, saya bahkan bisa bersatu kembali dengan Anda semua segera. Petik 2. Qin Wan Ru tidak bisa menahan mendengus. Apakah kamu mengutuk kami untuk mati? Lagi pula, di mata kebanyakan orang, Zuan tampak hancur. Zuan terkekeh. Tentu saja tidak. Benar, masih ada satu hal lagi. Begitu cuyan kembali, katakan padanya untuk tidak menikah lagi begitu cepat. Aku masih berencana untuk kembali dan menikahinya lagi. Pasangan suami istri Klancu tahu bahwa Zuan telah melarikan diri dengan bersih, namun dia mengungkapkan dirinya karena dia ingin menyelamatkan Klancu. Air mata menggenang di mata mereka. Qin Wan Ru berkata, jika kamu berhasil kembali, maka kami pasti akan menikahkan cuyan denganmu lagi. Zuan kemudian berkata, oh ya, jangan menikahkan Huan Zhao terlalu dini. Setelah aku kembali. Ketika dia melihat alis Qin Wan Ru berdiri tegak, dia buru-buru berkata, ketika saya kembali, saya harus memeriksa pelamarnya untuk memastikan dia memiliki yang layak. Ha ha ha. Air mata Qin Wan Ru berubah menjadi tawa. Berat, kamu selalu tidak senonoh. Namun, dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia kembali. Dia mengatakan ini hanya untuk menghibur mereka. Dia merasa mengerikan di dalam. Ia terus-menerus menghapus air matanya. Cu Zong Tian menghela nafas lagi dan lagi. Wajahnya diliputi kekhawatiran. Tuan, nyonya, apakah kita benar-benar akan membiarkan Tuan muda dibawa pergi seperti ini? Yue San diam-diam tiba di sisi mereka. Bersamanya ada orang lain yang juga marah pada ketidakadilan ini, termasuk Cheng Shu Ping, Jiao San, dan lainnya. Cu Zong Tian menghela nafas. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa orang lain di klan. Ahzu telah mengorbankan dirinya untuk kita, jadi kita semua harus menghargai hidup kita. Semua orang di klan Cu sedih ketika mereka mendengar ini. Bahkan Cu Hong Chai, yang masih kesal atas kematian ayahnya, melepaskan dendamnya sepenuhnya. Dia tidak berpikir dia bisa seberani itu, jika dia berada di posisi Zuan. Qin Wan Ru berkata, Jangan khawatir, kami akan mencoba menyelamatkan Ahzu. Klan Cu memiliki sedikit pengaruh di ibu kota juga. Petik 2 Meskipun ini adalah apa yang dia katakan, dia tahu bahwa harapan sudah berlalu dengan cepat. Bab 432, Malding Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benak Cu Zong Tian saat dia mendengar ini. Ngomong-ngomong, bukankah Cu Yan ada di ibu kota? Suruh dia membuat beberapa persiapan dan lihat apakah dia bisa melakukan sesuatu tentang ini. Qin Wan Ru menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya sudah dalam perjalanan kembali ke Bright Moon City. Saya meminjamkan cermin rekaman ke Zuan, jadi kami tidak punya cara untuk menghubunginya. Cu Zong Tian menatap kosong sejenak, lalu menghela nafas. Apakah ini takdir? Sementara klan Cu putus asa, yang lain di sekitar mereka sibuk dengan energi. Xie Yi pergi setelah mengatakan beberapa hal kepada Cu Zong Tian. Dia terburu-buru untuk melaporkan masalah sutra Phoenix Nirvana kepada Rajaki. Beberapa orang di sini memiliki ide yang sama, meskipun mereka semua memiliki kekuatan yang berbeda di belakang mereka. Jiang Luofu menatap ke arah kereta yang diambil. Alisnya yang indah dirajut menjadi satu. Ini adalah masalah yang sangat sulit. Anak ini terus membuat orang lain mengkhawatirkannya. Dia berkata dengan gusar. Dengan sekejap, dia menghilang. Di dalam gedung lain, sesosok cantik berdiri di balik jendela. Meskipun wajahnya tersembunyi di balik jendela, sosoknya yang menggerahkan masih menunjukkan identitasnya. Pei Myanmar terus-menerus memutar-mutar rambutnya di antara jari-jarinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini tidak pernah gagal untuk mengejutkanku. Sai, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membawamu ke sisiku lebih awal. Tapi ini juga baik-baik saja. Setidaknya aku tidak harus melawan cuyan untukmu lagi. Senyumnya dengan cepat menghilang. Bertarung melawan kaisar jauh lebih sulit. Sepertinya aku harus kembali dan memohon bantuan klanku. Aku cukup yakin mereka akan tertarik. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Tidak meninggalkan apapun selain aroma samar yang tertinggal di udara. Pada saat yang sama, di dalam akademi, seorang wanita muda sedang meletakkan dagunya di tangannya. Kaka ipar yang bau, sudah lama sekali. Kenapa kamu belum kembali? Aku, aku, aku. Zuan bersin lagi dan lagi di kereta penjaranya. Dia menghela nafas. Pasti ada wanita cantik yang memikirkanku, dan lebih dari satu pada saat itu. Zeng dan memutar matanya ke arahnya. Guru Zuan benar-benar narsis seperti biasanya. Ada begitu banyak mata di sekitar mereka? Dan telinga sangkian pasti akan terus bersemangat, jadi dia tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak biasa. Dia hanya bisa berinteraksi dengan Zuan melalui personanya sebagai nona pertama Zeng. Zuan tertawa. Apa yang bisa kukatakan? Mau bagaimana lagi bahwa saya sangat disambut kemanapun saya pergi? Petik 2. Zeng dan tidak bisa menahan nafas. Saya tidak tahu apakah saya harus memuji guru Zuan atas optimisme Anda, atau menertawakan kebodohan Anda. Apakah Anda tahu bahwa nasib Anda sudah disegel, sekarang Anda dibawa ke ibu kota? Petik 2. Dia menggunakan kata-kata mengejeknya untuk menutupi perhatian batinnya padanya. Dia hanya tidak bisa mengerti mengapa orang ini menunjukkan dirinya seperti itu. Anda telah berhasil mengendalikan Zeng dan untuk 233 poin kemarahan. Zuan tercengang oleh aliran poin rage yang tiba-tiba. Namun, dia dengan cepat menangkap apa yang sedang terjadi. Mungkinkah nona Zeng entah bagaimana cemburu? Zeng dan menjentikan kepalanya ke samping. Tolong lakukan dirimu dengan bermartabat. Katanya dengan gusar. Itulah yang saya bicarakan. Di gerbong penjara lainnya, wajah Sang Kian langsung berseri saat mendengar kata-kata istrinya. Jika bukan karena batasannya, dia akan bersorak dan memberinya tepuk tangan. Zuan bergeser sedikit ke arah Zeng dan, dan menatap Sang Kian dengan tatapan mengejek. Apa yang kamu lihat? Datang padaku jika kamu punya nyali. Sang Kian menggerakkan rahangnya dengan jelas. Aku akan membunuhmu. Dia hampir meledak ketika dia melihat Zuan semakin dekat dengan istrinya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengeluarkan banyak suara, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena titik aku puntur di tenggorokannya di segel. Ini hanya membuatnya semakin marah. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 999 poin kemarahan. Dia hanya bisa terus-menerus memukul jeruji kereta penjara sambil berteriak ke arah para prajurit. Apa itu? Prajurit yang menjaga kereta penjara berbalik dengan tidak sabar. Sang Kian menunjuk Zuan dan memberi isyarat untuk menggambarkan kemarahannya. Prajurit itu berkata dengan tidak sabar, mereka bahkan tidak dekat satu sama lain. Apa yang membuatmu begitu cemas? Sang Kian menjadi lebih tertekan. Bukankah sudah terlambat ketika mereka berdua bersebelahan? Prajurit lain juga memarahinya. Apa yang bisa dia lakukan dengan begitu banyak orang yang menonton? Tolong keluarkan pikiranmu dari selokan. Kami tidak punya pilihan selain memperlakukan Anda dengan buruk jika Anda tidak tenang. Petik 2. Jika ada waktu lain, mereka mungkin akan memperlakukan Sang Kian dan ayahnya sedikit lebih baik. Bagaimanapun, Sang Hong berada di peringkat ke-8, dan masih ada kesempatan bagi mereka untuk kembali. Namun, instruksi Raja Liang telah menjelaskan kepada mereka bahwa ayah dan anak dari klan Sang sama-sama telah tamat. Raja Liang memiliki akses ke lebih banyak informasi daripada mereka. Bahkan jika dia tidak peduli untuk memperlakukan keduanya dengan hormat, itu pasti berarti ada terlalu banyak masalah yang dihadapi keduanya. Sebagai bawahan, mereka mungkin tidak ahli dalam hal lain, tetapi mereka adalah ahli dalam membaca situasi. Jelas bagi mereka bahwa mereka tidak harus memperlakukan Sang Kian dengan sangat hormat. Lebih jauh lagi, mengingat betapa Raja Liang sangat peduli pada Zuan, mereka tahu siapa di antara mereka yang merupakan tuan muda yang sebenarnya. Lupakan Zuan yang duduk sedikit lebih dekat, mereka bahkan tidak akan menghentikannya jika dia benar-benar melemparkan dirinya ke Zengdan. Eh terwey, mereka akan disuguhi adegan yang cukup, mengapa mereka menentang itu? Tentu saja, Sang Kian masih seorang pejabat, dan dia jelas mengerti apa yang terjadi. Dia benar-benar marah. Anda anjing penjilat, tunggu saja sampai saya keluar. Aku akan membunuh Zuan itu dulu, lalu aku akan membantai kalian berdua. Aktivitas maniak Sang Kian tidak luput dari perhatian Zengdan. Dia tidak bisa tidak berkata, mengapa kamu harus memprovokasi dia? Zuan tertawa dan berkata, mau bagaimana lagi? Kami hanya tidak cocok, dia kesal saat melihatku, dan aku juga marah saat melihatnya. Zengdan memberinya tatapan kesal. Apakah kamu belum cukup menggertaknya? Zuan tertawa. Ini adalah rahasia yang hanya mereka berdua bagikan. Kecantikan di depannya mengenakan gaun pengantin megah yang telah disiapkan dengan cermat untuknya. Itu dihiasi dengan 99 batu permata, yang telah menjadi hadiah pertunangan Klansang. Mereka membuatnya tampak lebih cantik dan glamor. Dia tidak punya waktu untuk mengaguminya sebelumnya. Sekarang dia bisa melihatnya dari dekat. Zuan tercengang. Dia menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar menakjubkan. Kamu terlihat sangat cantik bahkan ketika kamu sedang marah. Hmm, sangkian membanting tangannya ke sisi keretanya lagi. Ini mengambil keuntungan dari istriku. Melihat istrinya sendiri yang lembut dan cantik digoda oleh ini sudah cukup untuk mengirim darah ke matanya. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 1024 poin kemarahan. Zuan berbalik. Hei kawan, ada apa denganmu? Tanyakan saja pada siapapun di sini. Mereka semua akan setuju dengan saya bahwa Nona Zeng cantik. Haruskah aku mengutuknya karena menjadi perempuan jelek? Apakah itu akan membuatmu bahagia? Kau sangat aneh. Persis. Semua prajurit mengarahkan pandangan menghina pada sangkian. Apa salahnya memuji istri yang cantik? Bukankah kamu sedikit terlalu sensitif? Sangkian tidak bisa menahan dirinya lagi. Aku akan bercinta. Pihak lain jelas memiliki niat buruk. Mengapa ini entah bagaimana salahku? Dia hampir pingsan di tempat. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 999. 999-999. Sang Hong mengulurkan tangan dan mendorongnya kembali. Dia menulis di tanah dengan jarinya, mata tertutup, pikiran damai. Sangkian sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Pikirannya terlihat jelas dari ekspresinya. Apakah aku harus membiarkan dia menggertak istri baruku? Sang Hong terus menulis, apakah dia sudah melakukan sesuatu? Dan bahkan jika dia sudah, apakah kamu sudah lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Petik 2. Sangkian menatap kosong sejenak. Kemudian, dia teringat nasihat ayahnya ketika dia pertama kali menggunakan istrinya sebagai perangkap madu untuk menyelidiki ahli misterius yang mendukung Zuan. Saat itu, ayahnya mengatakan bahwa, bahkan jika istrinya benar-benar melakukan sesuatu, dia tidak boleh bertindak di tempat, tetapi temukan cara yang tepat untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri. Namun, memahami ini secara logis adalah satu hal. Apakah dia bisa mencapai ini atau tidak adalah sesuatu yang lain? Melihat itu dengan nakal menatap pengantin barunya sudah cukup untuk menyalakan api jahat di dalam dirinya. Zuan bahkan sedikit khawatir ketika dia melihat berapa banyak poin kemarahan yang masuk. Orang ini benar-benar malding. Kuharap dia tidak botak sepenuhnya. Bab 433, adegan tak terduga. Sama seperti itu, dia mengobrol dengan Zeng dan sambil memanen aliran poin kemarahan sangkian yang tak ada habisnya. Jika bukan karena kereta penjara sedingin es yang terus-menerus mengingatkannya pada situasinya saat ini, Zuan bahkan mungkin merasa seperti sedang dalam perjalanan liburan. Kereta pergi melalui gerbang kota. Pikiran Zuan menjadi terganggu saat dia melihat tembok kota yang mega perlahan tumbuh semakin jauh. Ketika dia pertama kali tiba di dunia ini, dia perlahan memasuki kota Brightmoon melalui gerbang ini di kereta cucuyan. Tapi sekarang, dia pergi, dan dia pergi dengan kereta penjara. Apa yang anda pikirkan? Zeng dan merasa kesunyiannya yang tiba-tiba agak aneh. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk kembali, Zuan menghela nafas. Meskipun dia punya beberapa rencana, dia tidak tahu bagaimana jadinya pada akhirnya. Berdasarkan apa yang dia pelajari di akademi, dunia ini jauh lebih besar dari bumi, namun tidak memiliki pesawat terbang, rel berkecepatan tinggi, dan moda transportasi lainnya. Jarak saja menjadi penghalang besar antara keluarga dan teman. Zeng dan menghela nafas. Sepertinya itu tidak terlalu mungkin. Mengesampingkan Zuan untuk saat ini, bahkan masa depannya sendiri tampak suram. Dia tidak tahu nasib apa yang menunggunya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari tidak jauh. Tunggu. Kereta melambat. Suara sumbang dari beberapa orang yang berdebat bisa terdengar dari depan. Zuan tercengang. Dia telah merilis informasi tentang Sutra Phoenix Nirvana justru karena dia meramalkan bahwa itu akan menarik perhatian berbagai faksi. Tapi dia tidak pernah menyangka salah satu dari mereka akan tiba secepat ini. Mereka bahkan belum meninggalkan Bright Moon City. Dia membungkuk ke samping untuk melihat. Seorang pria parubaya yang ceroboh dan seorang wanita muda mungil telah dihentikan oleh pengawal kekaisaran. Zeng dan berteriak, Guru Zu benar-benar luar biasa. Kamu punya teman wanita cantik yang mengirimu pergi bahkan dalam situasi seperti ini. Zuan terkekeh. Daner, tolong jangan cemburu. Ini hanya berarti Anda tahu cara memilih pria Anda. Petik 2. Zeng dan panik. Dia menatap kereta sangkian dengan pandangan bersalah. Tetapi dia melihat bahwa matanya tertutup dengan tenang. Dia mungkin melakukan ini karena mendengarkan mereka lagi mungkin sebenarnya telah menyebabkan dia mati karena marah. Zuan adalah seorang penjahat. Tidak ada pengunjung yang diizinkan. Pengawal kekaisaran mencoba mengejar mereka. Jika bukan karena penampilan Ji Xiaosi yang sangat halus dan cantik, mereka mungkin sudah menggunakan senjata mereka. Aku hanya ingin mengatakan satu kalimat padanya. Ji Xiaosi memohon. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkabut ke arah mereka. Bahkan hati para pria yang kasar dan galak ini melelek ketika mereka melihat matanya yang besar dan indah. Bagaimana mereka bisa tahan memperlakukannya dengan kasar. Namun, mereka tidak berani menyetujui permintaannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda belum menanganinya? Raja Liang menuntut dengan tidak sabar, setelah tiba dengan sekelompok pria. Ketika dia melihat penampilan Ji Xiaosi yang imut dan cantik, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Tidak seperti anak-anak muda yang menyukai wanita yang lebih dewasa, mereka yang seusianya lebih menyukai gadis-gadis kecil yang imut dan cantik. Aku ingin dia ditangkap, ahem-ahem. Karena dia mencari penjahat, dia mungkin kaki tangan. Tangkap dia juga, Raja Liang lebih dari mahir dalam menggunakan metode seperti itu, dan dia dengan cepat memberikan perintahnya. Selain itu, setelah mereka menangkapnya, semua terserah padanya bagaimana dia ditangani. Ahem, ahem, semburan batuk tidak puas terdengar dari dekat. Raja Liang dengan enggan mengalihkan pandangannya dari Ji Xiaosi, bertanya-tanya siapa yang berani mengganggu suasana hatinya yang baik. Dia baru saja akan meledak marah ketika dia melihat pihak yang menyinggung. Dia langsung kaget. Ji, Tabib Surgawi Ji. Ji Deng Tu menawarinya cibiran. Sepertinya Raja yang dihormati masih belum melupakan diriku yang rendah hati. Ekspresi Raja Liang segera berubah kesal. Bagaimana mungkin dia bisa lupa? Orang ini telah membawa bencana pada semua ternak dan hewan peliharaan dari setiap klan. Dia telah membuatnya terdengar hebat, menyebutnya sebagai obat percobaan, tetapi setelah obatnya diberikan kepada mereka, mereka semua melakukan perkawinan gila-gilaan. Ji Deng Tu tersenyum, memperlihatkan gigi yang menguning karena merokok. Itu putriku. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama di akademi, dan dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Raja yang terhormat, harap akomodatif. Petik 2. Jadi itu dia, tentu saja tidak apa-apa bagiku. Raja Liang tersenyum. Dia ingat betapa berpikiran sempitnya dokter ini. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan biasa, hampir tidak mungkin untuk mempertahankan diri dari racun. Selain itu, semua racunnya sangat jahat. Di hari-hari berlalu, kuda-kuda terbaik klan Kin, setelah diracuni oleh orang ini, masing-masing telah merusak 18 kuda betina sebelum akhirnya mati di tempat. Raja Liang memikirkan anak kecilnya, yang sudah lama lemas dan lemas. Jika dia terkena racun seperti itu, bukankah dia akan mati begitu saja? Terima kasih, Raja yang terhormat. Ji Xiaosi berkata dengan gembira. Dia dengan cepat berlari ke Zuan. Tunggu, Raja Liang menahannya. Tinggalkan tasmu di sini. Anda tidak dapat membawa apapun. Petik 2. Meskipun dia takut pada Ji Deng Tu, Zuan adalah seorang penjahat, jadi dia tidak boleh ceroboh. Dia akan sangat melarang orang lain mendekatinya, apalagi melewatinya apapun. Terlepas dari apakah itu memberinya sesuatu atau mengambil sesuatu darinya, dia tidak akan meninggalkan ruang untuk itu terjadi. Wajah Ji Xiaosi memerah. Dia mengeluarkan semua barang yang dia bawa. Apakah ini cukup baik? Raja Liang mengerutkan kening. Meskipun semuanya tampak baik-baik saja di permukaan, siapa yang tahu jika dia masih menyembunyikan sesuatu di tubuhnya. Namun, tidak tepat untuk mencarinya sekarang. Jika dia tahu hal seperti itu akan terjadi, dia akan membawa beberapa pelayan wanita dari Bright Moon City. Tentu saja Anda bisa. Saat dia mengatakan ini, dia mengirim Liu Yao transmisi suara. General Liu, saya harus merepotkan Anda untuk memantau situasi. Jangan sampai terjadi apa-apa. Liu Yao mendengus keras. Kerubah tua ini mendorong tanggung jawab ke saya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengikuti Ji Xiaosi ke kereta penjara. Zuan menghela nafas ketika dia melihat wanita muda yang berjalan mendekat. Xiaosi, terima kasih telah melihatku. Ji Xiaosi menggigit bibirnya. Maaf, aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Zuan tertawa. Apa yang harus disesali? Saya sudah sangat senang Anda datang menemui saya. Petik 2 Jika aku tahu hal-hal akan menjadi seperti ini, aku tidak akan marah padamu begitu lama. Ji Xiaosi tersipu seperti apel. Zuan tahu bahwa dia sedang berbicara tentang saat dia secara tidak sengaja diracuni oleh 18 angin musim semi. Dia tertawa dan berkata, Akulah yang salah. Itu benar-benar normal bagimu untuk marah. Petik 2 Liu Yao dan penjaga kekaisaran di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira bahwa dia telah menghalangi semua prajurit bersenjata lengkap ini karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Pada akhirnya, yang ingin dia lakukan hanyalah bertukar kata sayang. Meskipun demikian, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit terkesan. Zuan tampak agak biasa dari luar, namun tidak hanya kecantikan nomor satu istrinya, Putri Tuan Kota bahkan telah mengambil risiko seperti itu demi dia, dan sekarang wanita muda yang murni dan cantik ini sudah mati untuk berbicara dengannya sebelum diakhiri. Sang Kian menggertakan giginya karena marah. Apakah gadis-gadis ini buta atau apa? Kenapa kalian semua melemparkan dirimu padanya? Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 555 poin kemarahan. Liu Yao Batuk Nona Ji, waktunya hampir habis. Kita harus berada di jalan kita. Dia jelas tidak merasa senang menonton pertandingan ini dari pinggir lapangan. Saya hampir selesai. Ji Xiaosi memberinya senyum minta maaf. Dia berjalan ke kereta penjara dan melambai ke arah Zuan. Zuan, ada sesuatu yang perlu aku katakan hanya padamu. Zuan tercengang. Dia bergerak mendekat. Apa itu? Zeng dan menajamkan telinganya juga. Intuisi wanitanya tiba-tiba merasakan tanda bahaya. Liu Yao, dan bahkan Raja Liang dan Ji Deng Tu yang berada lebih jauh, menatap ke arahnya. Mereka semua penasaran dengan apa yang akan dia katakan. Membungkuk sedikit lagi, kata Ji Xiaosi pelan. Zuan semakin bingung. Apa yang ingin dikatakan gadis kecil ini? Apakah dia tidak tahu berapa banyak ahli yang ada di sini? Bahkan jika dia berbicara tepat di telinganya, dia tetap tidak akan luput dari deteksi mereka. Meskipun demikian, dia masih secara tidak sadar membungkuk lebih dekat dengannya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sepasang bibir lembut menempel di bibirnya. Hidungnya dipenuhi dengan aroma murni dan manis. Semua orang di sekitar mereka tercengang. Mereka semua ingin tahu apa yang ingin dikatakan gadis kecil yang cantik ini, tetapi mereka tertipu untuk menonton pertunjukan kasih sayang di depan umum yang memuatkan ini. Ciuman Perancis. Apakah kamu bercanda? Anda adalah monster. Bagaimana Anda bisa melakukan ini pada gadis muda yang begitu murni dan polos? Anda telah berhasil mengendalikan pengawal kekaisaran selama 666. 666. 666. Zuan memiliki ekspresi ketidakadilan di wajahnya. Dia bukan orang yang memulai ini. Lidahnya yang pertama kali mencapai mulutnya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Dia memperhatikan bahwa lidahnya telah mendorong sesuatu ke sisi giginya. Bab 434, Nyonya Wu. Apa-apaan, Jideng Tu baru saja berbicara dengan Raja Liang dan mengenang kejayaan masa lalunya. Rasanya seperti dia mendapatkan kembali masa mudanya. Namun, ketika dia berbalik dan melirik ke arah putrinya, dia bertemu dengan pemandangan yang keterlaluan ini. Dia baru saja melewati bulan sedetik yang lalu, namun sedetik kemudian, seolah-olah seluruh klannya telah dirampok. Dia akan meledak di tempat. Anda telah berhasil mengendalikan Jideng Tu untuk 1024 poin raje. Dia segera menjadi gila dan menyerang mereka, tetapi dia dihentikan oleh penjaga kekaisaran. Mereka mungkin mengizinkan seorang wanita muda yang lembut dan tidak berbahaya untuk mendekati penjahat, tetapi tidak mungkin mereka membiarkan pria yang begitu kuat melakukan hal yang sama. Prajurit pengawal kekaisaran ini semuanya adalah prajurit yang terhormat, dan utusan bordir juga hadir. Bahkan seseorang dengan kultivasi Jideng Tu tidak bisa melewati mereka. Ini hanya membuatnya semakin marah. Anda telah berhasil menjebak Jideng Tu selama 999. 999. 999. Mutiara yang dia tanam dengan hati-hati selama bertahun-tahun telah dirusak oleh seekor babi. Dia merasa seolah-olah dia bisa menulis 10 buku tentang apa yang dia rasakan saat ini. Raja Liang dengan cepat menghentikannya juga. Dia berkata dengan senyum malu, Temanku Ji, tolong jangan biarkan dirimu terlalu peduli tentang masalah di antara anak muda. Tentu saja, sebagai teman lama, saya harus dengan hormat menawarkan saran saya. Jika Anda tidak ingin putri Anda yang terhormat hidup sebagai janda, Anda harus mencarikannya menantu laki-laki secepat mungkin. Saya khawatir yang ini tidak akan bertahan lebih lama. Petik 2. Mata Jideng Tu menyala dengan api yang lurus. Apa maksudmu, menantu? Kenapa aku mau menerima seseorang yang bahkan tidak diinginkan oleh Cu Zong Tian sebagai menantu? Tunggu, putriku sangat lucu dan mengemaskan. Aku bahkan tidak ingin dia dicemarkan oleh menantunya. Aku benci istilah itu. Ji Xiaosi akhirnya berpisah dari Zuan. Dia menyembunyikan wajahnya di tangannya dan berlari. Jideng Tu menatap Zuan dengan tatapan penuh kebencian. Berat, beraninya kamu menggertak Xiaosiku. Jika kamu tidak membawakanku sepuluh novel saat aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu bahkan jika Kaisar tidak. Dengan itu, dia segera mengejar putrinya, meneriakan, Xiaosi, dengan penuh kasih sepanjang waktu. Ada yang benar-benar salah dengannya sebelumnya ketika dia setuju untuk membawa putrinya untuk bertemu dengan Zuan. Jika dia tahu segalanya akan menjadi seperti ini, dia tidak akan pernah membaca buku anak ini. Tapi aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sial! Raja Liang sejenak terdiam. Bagaimana Zuan ini berhasil mendapatkan bantuan dari begitu banyak gadis? Tidak heran sangkian menjadi sangat marah ketika melihat Zuan ditempatkan di kereta yang sama dengan istrinya. Mereka berdua dari Brightmoon City, jadi dia mungkin sudah tahu betapa hebatnya Zuan sebagai pembunuh wanita. Itu menjelaskan mengapa dia sangat khawatir. Jika sangkian bisa membaca pikirannya, dia mungkin akan pingsan karena marah. Raja Liang sudah bisa membayangkan pria itu berteriak. Kenapa aku harus takut dengan persona Zuan? Siapa yang akan senang melihat istri mereka sendirian dengan pria muda lain? Sudah berhenti berdiri. Kami akan segera pindah. Raja Liang dan Liu Yao melambaikan tangan, dan kelompok mereka melanjutkan. Zuan mengjilat bibirnya. Dia tampak seolah-olah dia masih belum tersentak kembali ke kenyataan. Zeng Dan berkata dengan suara yang sedikit masam, Aku tahu bibir nonaji manis, tapi apakah kamu harus mencicipi rasanya seperti itu? Zuan terkeke tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ada terlalu banyak orang yang menonton, jadi dia harus memilih kata-katanya dengan hati-hati. Pesan rahasia yang disampaikan Ji Xiaosi kepadanya muncul di benaknya. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana kematian tampaknya tak terhindarkan, hancurkan pil ini. Ini adalah play dead pill yang saya buat. Setelah Anda menelannya, tubuh Anda akan menjadi seperti mayat selama 12 jam, dan tidak ada yang bisa membedakannya. Apakah ini dapat membantu Anda lolos atau tidak akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri? Petik 2 Ji Xiaosi telah menggunakan kepura-pura menciumnya untuk menekan pil ini ke sisi giginya. Tiba-tiba ia merasa seperti memiliki gigi ekstra. Dia merabah sekelilingnya, tapi rasanya sama seperti gigi lain baginya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa meletakkan pil di sana begitu cepat. Lidah gadis ini sangat gesit dan lincah, jika skill ini digunakan di tempat lain. Wajah Zuan memanas. Dia segera mulai bertobat karena memiliki pikiran-pikiran ini. Bahkan Xiaosi yang biasanya pemalu mengumpulkan keberanian untuk menemuiku. Di mana si Big Man Man dan kakak Sang, mengingat persahabatan mereka, dia berharap mereka berdua setidaknya akan mengirimnya pergi. Huff, bagaimanapun juga, wanita tidak berperasaan. Aku akan memberi kalian semua pukulan yang bagus setelah aku kembali. Tunggu. Jika itu Man Man besar, saya harus memukulnya di tempat lain. Untuk menghilangkan kebosanan, Zuan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Begitu saja, kelompok mereka berjalan di sepanjang jalan pemerintah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Zeng dan tampak agak tidak nyaman. Baru kemudian dia menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang menghalangi sinar matahari menyinari kereta penjara. Gadis-gadis selalu sangat memperhatikan penampilan mereka. Seorang putri terhormat seperti Zeng dan akan memastikan bahwa dia terlindung dari matahari setiap kali dia keluar. Kapan dia harus mengalami hal seperti ini? Karena itu, dia mulai membuat keributan. Raja Liang dan Liu Yao bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Mereka memberinya tatapan tidak sabar. Apa itu sekarang? Zuan berkata, saya ingin berganti kereta. Mengapa? Mereka berdua memandang Zeng dan tidak mungkin kamu tidak bahagia bersama dengan wanita cantik seperti ini, kan? Zuan berkata, kereta ini benar-benar terbuka dan selalu ada orang yang melihat ke arah kami. Saya merasa seperti monyet di kebun binatang. Belum lagi, aku dilecehkan secara ual oleh seorang gadis sebelumnya karena kereta ini tidak ditutup-tutupi. Orang-orang di sekitarnya segera mengutupnya ketika mereka mendengar ini. Anda menyebut omong kosong itu, pelecehan ual. Anda jelas menjulurkan lidah dengan gembira. Kami dengan senang hati akan menerima pelecehan ual semacam ini. Anda telah berhasil mengendalikan pengawal kekaisaran selama 666. Raja Liang juga menggertakkan giginya karena marah. Jika Anda memberi anak ini satu inci, dia membutuhkan satu mil. Namun, ancaman sebelumnya masih segar di benaknya, jadi dia berkata sambil mendengus, kirim seseorang untuk mengambil perlindungan. Tutupi kereta ini. Zuan segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan duduk di kereta penjara, aku ingin duduk di kereta seperti milikmu. Dia menunjuk ke gerbong yang luas dan mewah yang diduduki kedua pemimpin kekaisaran. Kereta yang sebenarnya, Liu Yao tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin duduk di gerbong seperti itu meskipun Anda seorang penjahat. Petik 2. Di gerbong penjara lainnya, sangkian mengutuk Zuan karena menjadi idiot. Dia benar-benar mengajukan permintaan mustahil semacam ini. Namun, wajah Zuan tetap lurus sepenuhnya. Saya tahu bahwa saya seorang kriminal, tapi saya bukan kriminal biasa. Kaisar pasti menginginkan sutra Phoenix Nirvana saya, dan itu tersimpan di kepala saya. Jika kalian memperlakukan saya dengan baik dalam perjalanan ke sana, siapa tahu, saya mungkin dengan senang hati membacakan sutra untuknya. Tetapi jika kalian memperlakukan saya dengan buruk, saya akan memberitahu Kaisar bahwa saya tidak ingin membacanya lagi karena kalian. Petik 2. Apakah Anda membacanya atau tidak? Itu terserah Anda, Cibir Liu Yao. Selain itu, Kaisar adalah sosok yang perkasa dan heroik. Apakah Anda pikir dia akan tertipu oleh trik kecil Anda ini? Petik 2. Zuan tersenyum. Jangan ragu untuk mencobanya. Saya tidak berpikir itu sulit bagi kalian untuk memindahkan saya ke kereta yang berbeda. Kalian hampir tidak punya apa-apa untuk kalah. Namun, jika Anda menyinggung saya, Anda mungkin mengambil risiko besar sendiri. Misalnya, saya mungkin memberitahu Kaisar secara pribadi bahwa kalian mencoba memaksa Phoenix Nirvana sutra keluar dari saya. Petik 2. Omong kosong mutlak. Ekspresi Raja Liang dan Liu Yao berkedip. Mereka tidak berpikir bahwa Kaisar akan terlalu peduli jika Zuan mengemukakan perlakuan buruknya dalam perjalanan ke ibu kota, tetapi itu pasti akan menjadi masalah besar jika Zuan secara salah menuduh mereka memaksa Phoenix Nirvana sutra keluar darinya. Ini adalah teknik yang memberikan kehidupan abadi. Ini adalah sesuatu yang paling diinginkan Kaisar. Bagaimana mungkin subjek seperti mereka bahkan berpikir untuk memperolehnya untuk diri mereka sendiri? Meskipun mereka bisa membela diri, risikonya terlalu tinggi. Zuan melanjutkan, Oh ya, ada hal lain yang perlu saya ingatkan kepada kalian. Berita tentang sutra Phoenix Nirvana mungkin sudah menyebar, dan orang-orang di sepanjang rute kami pasti akan segera mengetahuinya. Karena kereta ini tidak tertutup, siapapun dapat mengetahui bahwa ini aku dari kejauhan, dan mungkin mulai menyusun segala macam rencana. Siapa tahu, mungkin anak pana akan datang bersiul, dan aku akan menghembuskan nafas terakhirku. Bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada Kaisar? Petik 2 Komandan utusan bordir, Huang Huihong, menjadi kesal. Dengan kami hadir, tidak ada panah yang akan mencapai Anda. Kamu mungkin bisa menghentikan panah pemanah biasa, tapi bagaimana dengan kultifator tingkat tinggi? Misalnya, peringkat ke-9, peringkat master, atau bahkan peringkat grandmaster? Zhu An bertanya. Ekspresi Raja Liang dan Liu Yao semakin tidak menentu. Kemungkinan ini benar-benar ada. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang tidak ingin melihat Kaisar memperoleh kehidupan abadi. Bukan tidak mungkin bagi seorang grandmaster untuk terlibat dalam masalah ini. Meskipun mereka tidak takut pada grandmaster dalam pertarungan langsung, mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang panah yang ditembakkan dari jauh. Raja Liang mengeluarkan perintahnya, buat ruang di gerbong jendral Liu dan pindahkan dia ke sana. Jendral Liu akan tinggal di kereta saya. Petik 2 Wajah Liu Yao segera menjadi gelap, tetapi dengan cepat sedikit meredah ketika dia mendengar bagian terakhir dari perintahnya. Zhu An menunjuk Zheng dan dia ikut denganku, karena bahkan sebelum dia selesai, Raja Liang melambaikan tangannya dengan lelah. Sudah cukup. Taruh Nona Zheng bersamanya. Petik 2 Dia sudah memiliki bagian yang adil dari mulut anak ini. Jika dia membiarkannya terus berbicara, dia mungkin akan melontarkan setumpuk sampah panas lagi. Demi kesehatan mentalnya sendiri, lebih baik berhenti mendengarkannya sama sekali. Sang Kian segera mulai mendengus lagi. Dia tidak mengharapkan mereka untuk benar-benar mengizinkan Zhu An untuk duduk di kereta, apalagi meminta Zheng dan menemaninya. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 1024 Poin Kemarahan. Dia masih bisa melihat semua yang terjadi sebelumnya, karena gerbong penjara hanya terbuat dari beberapa jeruji. Namun, mereka sekarang dipindahkan ke gerbong yang berbeda, dan gerbong yang disiapkan untuk tokoh-tokoh penting ini semuanya tertutup rapat. Dia tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam sama sekali. Raja Liang mendengus. Dengan begitu banyak orang yang berjaga, kita akan tahu tentang semua yang terjadi di dalam. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele itu. Petik 2 Dia tidak bisa diganggu dengan Sang Kian lebih jauh. Menjelaskan hal ini kepadanya sudah menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Baik dia dan Liu Yao kembali ke kereta mereka. Mereka berdua tidak benar-benar akur sejak awal, jadi rasanya agak aneh bagi mereka untuk berbagi kereta. Mereka berdua kesal ketika memikirkan bagaimana semua ini karena Zhu An. Anda telah berhasil mengendalikan Raja Liang untuk 233 Poin Kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Yao untuk 846 Poin Kemarahan. Liu Yao jauh lebih kesal, karena dia harus menyerahkan kereta pribadinya. Mereka berdua duduk diam di dalam kereta. Suasananya sangat canggung. Pada akhirnya, Liu Yao yang memecah kesunyian. Kita akan melewati wilayah Raja Wu begitu kita meninggalkan komando lincuan. Apa menurutmu dia akan? Raja Liang menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak. Raja Wu adalah seorang pangeran yang lahir dari selir yang mulia, dan dia biasanya tidak menonjolkan diri. Saya tidak berpikir dia akan menghibur pikiran apapun yang dia tahu seharusnya tidak. Petik 2 Itu bagus kalau begitu. Liu Yao menghela nafas. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Raja Wu ini juga agak terlalu rendah hati. Orang lain dalam situasinya akan menikah dengan klan besar, namun dia akhirnya mengambil gadis dari klan kelas 3 sebagai istrinya. Raja Liang berkata sambil tertawa, Meskipun Nyonya Wu tidak memiliki latar belakang yang paling terkenal, saya pernah mendengar bahwa dia cukup cantik. Semua orang mengklaim bahwa Raja Wu menghargai keindahan daripada kemuliaan duniawi. Liu Yao mendengus. Kemuliaan duniawi tidak akan ada hubungannya dengan dia bahkan jika dia menikahi seorang wanita dari klan yang hebat. Bab 435, Sayang Sekali. Raja Liang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Liu Yao adalah paman permaisuri, jadi dia mewakili kepentingan putra mahkota, sementara Raja Wu bukan putra permaisuri. Mereka berdua secara alami tidak akur, jadi diharapkan dia secara tidak sadar akan curiga padanya. Berbeda dengan klan Liu, Raja Liang sama sekali tidak peduli anak laki-laki mana yang menjadi kaisar berikutnya. Itu tidak akan benar-benar mempengaruhi statusnya. Dia tertawa lagi dan mengalihkan fokusnya. Daripada mengkhawatirkan Raja Wu, saya pikir ada pihak lain yang harus lebih kita khawatirkan. Bocah Zuan itu mungkin menyebalkan, tapi apa yang dia katakan masuk akal. Banyak pihak pasti akan datang setelah konvoy kami setelah mendengar berita itu. Suara Liu Yao penuh dengan racun. Anak itu benar-benar penuh kebencian. Dia sengaja memberitahu semua orang tentang Phoenix Nirvana Sutra. Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya akan mengunci seluruh Bright Moon City sehingga tidak ada informasi yang bisa keluar. Raja Liang tersenyum pahit. Bagaimana mungkin kita benar-benar mencegah penyebaran informasi seperti itu? Semua kekuatan itu memiliki saluran informasi khusus mereka sendiri. Mereka dapat berkomunikasi bahkan tanpa orang yang datang dan pergi dari kota. Bahkan Tuan Kota Sieyi adalah bagian dari Faksi Rajaki. Apakah Anda pikir dia akan mengizinkan Anda untuk mengunci kota? Petik 2. Liu Yao mendengus. Orang-orang ini terus memberi kita lip service, tetapi mereka semua menentang kita secara pribadi. Setelah Putra Mahkota naik tahta, kita akan berurusan dengan mereka satu per satu. Petik 2. Raja Liang terbatuk ringan dan berkata, Saudara Liu, tolong bicaralah dengan hati-hati. Liu Yao terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah pergi terlalu jauh. Kapan Putra Mahkota akan naik tahta? Jelas hanya setelah Kaisar saat ini meninggal. Bukankah dia hanya berharap kematian pada Kaisar? Inilah yang paling terobsesi oleh Kaisar dalam beberapa tahun terakhir. Ada seorang koki yang menyebutkan kata, kematian, saat menyembeli seekor ayam, yang kebetulan sampai ke telinga Kaisar saat dia lewat. Koki itu akhirnya dieksekusi. Terima kasih, Raja yang terhormat, atas pengingat Anda. Liu Yao memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya. Raja Liang berkata sambil tersenyum, tidak perlu untuk itu. Perjalanan kita pasti akan sulit, jadi kita harus saling menjaga. Sejujurnya, jika bukan karena dia masih membutuhkan Liu Yao dan pengawal Kekaisarannya, dia tidak akan peduli jika pria ini mencari bencana sendirian. Liu Yao tidak menyetujui pernyataannya. Dia adalah seseorang yang Kaisar sendiri anggap sebagai penjahat. Kami secara pribadi mengawalnya, dan kami bahkan memiliki pengawal Kekaisaran dan utusan bordir bersama kami. Apakah Anda benar-benar berpikir ada orang yang cukup berani untuk mencoba dan merebutnya dari kami? 2. Raja Liang menghela nafas dalam-dalam. Daya pikat kehidupan abadi terlalu fatal bagi terlalu banyak orang, apalagi fakta bahwa ada juga banyak orang yang tidak ingin melihat yang mulia memperoleh kehidupan abadi. Liu Yao terdiam, mengesampingkan orang lain untuk saat ini, bahkan, tidak ingin melihat Kaisar mendapatkan kehidupan abadi. Dibandingkan dengan suasana tegang kereta ini, suasana di kereta di belakangnya jauh lebih ceria. Zeng dan meringkuk di sudut, rona merah membara di pipinya. Kamu, mengapa Anda harus menyeret saya ke kereta ini? Petik 2. Zhu An tersenyum. Apa yang salah? Sekarang Anda tidak perlu khawatir tentang angin dan matahari lagi. Anda dapat menikmati diri sendiri di kereta yang nyaman ini. Petik 2. Matanya berkeliaran di sekitar bagian dalam kereta. Liu Yao ini kaya raya. Kereta ini dihias seperti Rolls Royce yang aneh. Zeng dan menyadari bahwa Zhu An telah memperhatikannya menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya dari sinar matahari sebelumnya, itulah sebabnya dia menghentikan semua orang untuk menuntut pergantian kereta. Semua orang mengira dia hanya mengganggu, tetapi dia tahu bahwa dia melakukan ini untuknya. Pikiran ini sedikit melunakkan hatinya. Namun, berada di ruang yang gelap dan tertutup bersamanya sementara begitu banyak orang lain melihatnya membuatnya sangat tidak nyaman. Bagaimana dia akan menjalani ini? Kemarilah dan pijat kakiku untukku. Tinggal di kereta begitu lama membuat kakiku mati rasa. Zhu An menopang kakinya di pangkuannya. Zeng dan tersentak kaget, dan segera menunjuk keluar. Zhu An tidak khawatir sama sekali. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kereta penjara jauh dari kereta ini. Mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Zeng malu dan kesal. Dia menunjuk ke sebelah kereta. Dia tidak hanya khawatir tentang sangkian. Utusan bordir juga ada di dekatnya, mengawasi mereka. Zhu An menyadari apa yang sedang terjadi. Ayo, aku membawamu keluar dari kereta penjara itu dan masuk ke gerbong yang nyaman ini, tapi kamu bahkan tidak mau memijat kakiku. Komandan Huang, tidakkah menurutmu itu sedikit tidak masuk akal? Dia mengarahkan paru kedua keluhannya keluar. Huang Huihong mendengus. Sebaiknya kau jaga dirimu. Suaminya masih mengawasi dari belakang kami. Saya mengerti. Komandan Huang mengatakan bahwa bermain-main baik-baik saja, selama saya tidak bertindak terlalu jauh. Zhu An terkekeh. Adapun sangkian, dia bisa menonton jika dia mau. Sayang sekali dia tidak bisa melihat apa-apa. Huang Huihong hampir tersedak. Seperti neraka itulah yang saya maksud. Namun, dia tidak ingin mengoreksi Zhu An saat ini. Anak ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Tugasnya adalah mengantarnya dengan selamat ke ibu kota, dan hanya itu. Dia tidak bisa diganggu tentang hal lain. Bukan istrinya yang dimanfaatkan. Zhu An tertawa dan berkata kepada Zheng dan, lihat. Dia bahkan tidak peduli. Zheng dan menggigit bibirnya yang dicat merah. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia memelototinya dengan kesal, lalu mulai menggosok kakinya dengan lembut. Mereka berdua sebenarnya melakukan sedikit hal ini secara pribadi, tetapi sulit baginya untuk melepaskan citra publiknya di depan begitu banyak orang lain. Huh. Tangan nona Zheng benar-benar terasa senyaman biasanya. Zhu An menatapnya sambil tersenyum. Zheng dan awalnya menakjubkan, tetapi dia bahkan lebih mempesona dalam gaun pengantinnya. Jantung Zheng dan mulai berdebar. Untung saja tidak ada respon dari luar. Tidak ada yang mengambil apapun dari apa yang dia katakan. Zhu An menepuk pangkuannya sendiri, jelas mengundangnya untuk duduk. Zheng dan ketakutan. Dia dengan panik menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bercanda? Ada begitu banyak orang yang memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Apa yang harus dia lakukan jika orang lain tahu? Zhu An diam-diam berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya ingin memelukmu dalam pelukanku. Saya tidak berpikir akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk menjadi seperti ini lagi. Zheng dan menjadi sedih. Memang, bahkan jika dia dan klan Sang masih memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup, Zhu An jelas-jelas sudah mati. Bagaimanapun, dia telah menyinggung Kaisar. Dia mengesampingkan pemikiran rasionalnya dan perlahan-lahan melebur ke dalam pelukannya. Keduanya meringkuk satu sama lain untuk kehangatan. Dia merasakan dia sedikit gemetar, dan dia tahu bahwa dia tidak sekuat yang dia lihat di luar. Zhu An dengan lembut menepuk pundaknya. Dia masih memiliki hal-hal yang dapat diandalkan, tetapi bagaimana seorang wanita muda seperti dia bisa begitu menanganinya? Terima kasih, Zheng dan merasakan gelombang kehangatan di dalam hatinya. Apakah masih ada kebutuhan untuk itu di antara kita? Zhu An menatap wanita cantik di pelukannya. Dia mengenakan gaun pengantinnya juga, yang membuatnya terlihat lebih menakjubkan. Gairah meletus dalam dirinya. Sepasang bibir merah lembut bergerak menutupi bibirnya. Seolah-olah pencahayaan surgawi telah menghantam tanah dan membelahnya, meninggalkan magma yang mendidih mengalir keluar. Dia segera mengencangkan pelukannya di sekitar keindahan di lengannya. Zheng dan tampaknya telah mencurahkan semua ketakutan, teror, keputusasaan, dan semua perasaan negatif lainnya yang menumpuk di dalam dirinya hingga saat ini. Tangan Zhu An menjelajahi tubuhnya yang montok, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya bingung. Gaun pengantin ini sangat cantik, tapi terlalu mewah. Dia tidak tahu bagaimana cara membuka pakaian ini. Zheng dan menekan tangannya. Dia menggelengkan kepalanya sambil menggigit bibirnya. Matanya yang besar dan cerdas seolah berbicara, memperingatkannya bahwa masih banyak orang di luar. Snea Kingkis tidak apa-apa, tapi dia tidak berani melangkah lebih jauh. Bukankah tidak apa-apa jika kita tidak mengeluarkan suara? Zhu An menulis di tubuhnya. Jantung Zheng dan berdebar kencang. Dia mulai ragu. Melihat celah di pertahanannya, Zhu An melanjutkan serangannya. Gairah Zheng dan sendiri dengan cepat tersulut juga. Lengannya melingkari lehernya, menariknya lebih dekat. Zheng dan tiba-tiba tersenyum malu. Dia mengulurkan tangan untuk melepaskan kerahnya sendiri. Zhu An meraih tangannya dan berkata dalam hati, jangan lepas. Ini lebih menarik jika Anda tetap memakainya. Petik 2. Zheng dan memelototinya dengan kesal. Keduanya sudah sangat akrab satu sama lain. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia maksud? Zhu An perlahan menulis di telapak tangannya, sayang sekali pernikahanmu tidak memiliki malam pernikahan. Kurasa aku tidak punya pilihan selain menebus kehilanganmu sendiri. Petik 2. Zheng dan malu dan malu. Dia menggigitnya dengan kejam. Apakah malam pernikahan dengan suaminya adalah sesuatu yang bisa dikompensasi oleh pria lain? Bab 436, mencari ajalmu sendiri. Zhu An terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya, dan perlahan-lahan memindahkannya ke atasnya. Seluruh tubuh Zheng dan bergetar. Bagaimana mungkin dia memiliki energi untuk melawan? Dia menggigit bibirnya dengan erat, takut dia tanpa sadar akan mengeluarkan suara. Suara Huang Huihong tiba-tiba terpotong. Nona Zheng, apakah kamu baik-baik saja? Pikiran Zheng dan bergetar. Dia dengan cepat mengendalikan suaranya untuk menghentikannya agar tidak bergetar. Dia berpura-pura tenang saat dia menjawab, Aku. Aku baik-baik saja. Mengapa Anda menanyakan itu? Ah, aku tidak mendengar apa-apa selama beberapa saat, jadi kupikir sesuatu mungkin telah terjadi. Saya hanya bertanya karena mengkhawatirkan Anda, kata Huang Huihong sambil tersenyum. Bagaimanapun, dialah yang mengawasi mereka, dan Zheng dan adalah istri seorang pejabat. Itu tidak akan baik untuk reputasinya jika dia membiarkan sesuatu terjadi padanya. Zuan segera menjadi kesal. Komandan Huang, apa yang kamu katakan? Apakah Anda pikir saya orang seperti itu? Petik 2. Zheng dan memukul dadanya dengan tinjunya. Akan lebih aneh jika Anda bukan orang seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Bagaimana jika ini akhirnya mendorong komandan itu untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam? Pikiran ini membuatnya sangat gugup, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Huang Huihong mendengus dan berkata, Nona Zheng, jika terjadi sesuatu, teriak saja untuk kami. Dia jelas tidak ingin mengakui Zuan, tetapi dia juga tidak ingin memprovokasi dia. Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi, dengan semua trik aneh di lengan bajunya. Dia pasti tidak ingin membawa masalah pada dirinya sendiri. Saya mengerti. Terima kasih, Komandan Huang, jawab Zheng dan dengan cara yang halus dan sopan. Pada saat yang sama, dia memukul Zuan beberapa kali lagi. Orang ini benar-benar menyebalkan. Sang Kian menjulurkan lehernya untuk melihat ke arah mereka. Sayangnya, selain kereta yang bergoyang sedikit, dia tidak melihat hal lain. Berhenti melihat. Itu tidak ada artinya. Sang Hong tidak bisa menahan diri untuk menawarkan pengingat padanya. Titik aku puntur tenggorokan mereka telah dibatalkan. Sang Kian menggertakkan giginya. Apakah kita akan membiarkan Zuan menggertak Daner? Sang Hong memelototinya. Tidak bisakah kamu melihat situasi apa yang kita hadapi sekarang? Bagaimana Anda masih bisa khawatir tentang masalah hubungan? Kita harus mencari jalan keluar dari krisis kita saat ini. Mengingat keterampilan ayahmu sendiri, kami akan bangkit kembali dari ini cepat atau lambat. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, tidakkah cukup jika saya memberi Anda 10 putri terhormat seperti itu? Titik 2 Tapi aku masih merasa Daner paling cocok untukku, Gumam Sang Kian pada dirinya sendiri. Selain itu, aku tidak ingin melihat Zuan itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Sang Hong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Anak ini putus asa. Mereka berdua menghadapi kematian, namun dia masih begitu khawatir tentang hal-hal kecil seperti itu. Dia benar-benar meninggalkan semua harapan untuk putranya. Dia hanya berharap putrinya akan sedikit lebih tegas dan tidak sebodoh kakak laki-lakinya. Secercah cahaya berkedip di mata Sang Hong saat dia melihat ke arah ibu kota, pikirannya bergerak cepat. Konvoi mereka segera memasuki sebuah lembah. Tiba-tiba, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tanah longsor. Hati-hati, Huang Hui Hong berteriak memperingatkan. Dia melemparkan rantai penuai jiwa ke arah batu-batu besar di langit. Kekuatan rantainya menghancurkan batu-batu besar yang jatuh berkeping-keping. Pengawal kekaisaran lainnya juga menghunus senjata mereka dan mendorong keluar. Sebagian besar dari mereka mampu menghancurkan batu-batu besar yang jatuh ke arah mereka, tetapi beberapa individu yang tidak beruntung terkena batu-batu ini. Seluruh konvoi dilemparkan ke dalam kekacauan. Tiba-tiba, sebuah batu besar jatuh dari puncak gunung, mengancam akan menghancurkan kereta yang ditumpangi Zuan. Mengingat berat dan ukuran batu itu, kereta Liu Yao akan tergencet rata seperti kue dadar tidak peduli seberapa kerasnya itu. Lonceng alarm berdering di benak Huang Hui Hong. Mereka masih berurusan dengan batu-batu lain, dan tidak mungkin mereka bisa menangani batu ini tepat waktu. Tiba-tiba, pisau kehijauan muncul di udara, mengiris batu raksasa. Itu adalah pedang jenderal penjaga Ki. Sebagian besar dari mereka mengenali bled Ki ini, dan teriakan gembira memenuhi udara. Meskipun batu ini sangat besar, tidak mungkin itu bisa menahan kekuatan penuh dari seorang pembudidaya peringkat ke-9. Itu terbelah dua oleh kipisau tak berbentuk ini. Kedua bagian itu jatuh ke samping dan meledak dengan tabrakan besar. Liu Yao bergegas ke langit. Kakinya mengetuk ringan ke tebing gunung, dengan cepat membawanya ke puncak lereng. Terdengar suara bentrokan senjata singkat, yang dengan cepat berubah menjadi jeritan menyedihkan. Kemudian, semuanya menjadi sunyi. Raja Liang telah membawa sekelompok orang untuk memeriksa kereta tempat Zuan berada. Dia membuka pintu kereta, dan Zuan dan Zeng dan keduanya duduk. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Zuan tidak terluka. Kaisar tidak akan pernah memaafkannya jika sesuatu terjadi pada Zuan. Tatapannya jatuh pada Zeng dan, yang ada di sampingnya. Klansang benar-benar telah menemukan menantu yang baik. Dia memang sangat cantik. Tapi kenapa wajahnya begitu merah? Dia akan bertanya padanya tentang hal ini ketika Liu Yao terbang ke bawah, menyeret beberapa tawanan di belakangnya. Semua tawanan ini memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Kamu siapa? Siapa yang mengirimu? Raja Liang menuntut. Dihadapkan dengan tekanan dari seorang kultifator peringkat master, individu-individu dengan penuh semangat mengoceh, kami dari Black Queen Stockett. Kami mendengar bahwa Zuan membunuh Tuan kami Chen Suan, dan dia yang harus disalahkan atas hidup kami yang menyedihkan. Kami mendengar bahwa dia lewat, jadi kami bersaudara datang ke sini untuk membalas dendam. Kami memasang jebakan ini, tapi kami tidak pernah menyangka pengawalnya akan akan sangat kuat. Bangunan angin hitam. Raja Liang bingung. Seseorang segera bergegas untuk memberitahunya tentang Black Queen Stockett. Kalian semua berani menyerang pengawal kekaisaran dengan kultifasi kalian yang sangat sedikit. Liu Yao sangat bingung sehingga dia tertawa. Dia bahkan belum melihat banyak pembudidaya peringkat keempat dalam pertempuran sebelumnya. Kami telah bertarung melawan para ofisial sebelumnya, tetapi tidak ada yang sekuat itu. Orang-orang itu dengan cepat menjawab. Saat itu, dengan bos mereka untuk memimpin mereka, mereka selalu menjadi pihak yang menyakiti ofisial Brightmoon City. Tak satupun dari mereka mengira mereka akan sangat menderita tanpa bos mereka di sini. Itu semua salah si Zuan karena membunuh bos mereka. Anda telah berhasil mengendalikan Black Queen Stockett untuk 233. Zuan juga terdiam. Bahkan setelah sekian lama, tidak ada yang bisa menemukan sarang Black Queen Stockett. Apa yang salah dengan menjaga profil rendah? Mengapa Anda harus lari jauh-jauh ke sini dan memimpin kelompok Anda menuju kehancuran? Bos Anda Chen Xuan hanya di peringkat ke-6, tetapi kalian memutuskan untuk melawan pasukan bersenjata yang dipimpin oleh seorang master dan seorang pembudidaya peringkat ke-9. Apa yang kalian pikirkan? Ketika dia melihat bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi lagi dari mereka, Liu Yao mematahkan leher mereka dan melemparkannya ke samping. Kami melanjutkan perjalanan. Insiden kecil ini tidak perlu diperhatikan lebih lanjut. Saat konvoy mereka mulai bergerak lagi, Sang Hong berkata dari dalam gerbong penjaranya, Kianer, apa yang kamu perhatikan dari masalah ini? Bahwa Black Queen Stockett melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sang Kian menjawab, Ini adalah kelompok yang bahkan dia pernah hadapi sebelumnya. Sayangnya, setelah kematian Chen Xuan, orang-orang ini telah larut menjadi gerombolan yang tidak teratur, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Sang Hong menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, Bukan hanya kamu. Raja Liang dan Liu Yao kemungkinan telah mengabaikan sesuatu yang penting juga. Sebelumnya, orang-orang dari Black Queen Stockett mengatakan bahwa mereka mendengar Xuan lewat. Mereka tidak menyebutkan siapa yang memberi tahu mereka, juga tidak mengatakan mengapa mereka mempercayai orang yang memberi tahu mereka. Itu masih cukup berisik setelah kekacauan serangan itu, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang orang lain yang mendengar apa yang dia katakan. Sang Kian terkejut, Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa ada orang lain di belakang mereka? Tentu saja, Sang Hong mengendus. Orang itu mungkin ingin menggunakan Black Queen Stockett sebagai umpan meriam untuk menguji air. Ini akan memberi mereka banyak informasi yang kemudian dapat mereka gunakan untuk membuat rencana mereka sendiri. Meskipun kultivasi mereka tinggi, tampaknya baik Raja Liang maupun Liu Yao tidak mengerti seni perang, dan strategi mereka juga buruk. Mereka hanya mengirim beberapa pengintai untuk melakukan survei yang kasar dan ceroboh sebelum memasuki lembah yang berbahaya. Ini, menurut pendapatnya, adalah kesalahan yang sangat mendasar. Mereka juga telah melewatkan petunjuk bahwa orang-orang dari Black Queen Stockett telah membiarkan. Sepertinya kita akan memiliki beberapa kejutan yang menunggu kita selama perjalanan ini. Senyum di wajah ayahnya membingungkan Sang Kian. Ayah, mengapa kamu begitu bahagia? Jika mereka tidak waspada sebagaimana mestinya, bukankah itu buruk bagi kita? Kami sendiri telah menyinggung beberapa klan. Jika salah satu dari mereka memanfaatkan situasi untuk menyerang kita, bukankah kita akan selesai? Kamu tidak mengerti apa-apa, Sang Hong mendengus. Jika mereka terlalu pintar, kita bahkan tidak akan punya kesempatan. Bab 437, Niat Membunuh Kembali ke dalam kereta, Zuan tersenyum pada Zheng Dan. Apakah kita akan melanjutkan? Tidak, Zheng Dan dengan panik menggelengkan kepalanya. Perkembangan tiba-tiba barusan telah menakuti sinar matahari yang hidup darinya. Jika dia pindah hanya sedetik kemudian, mereka akan terekspos, dan dia pasti akan mati karena malu. Jangan khawatir, apa kemungkinan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi lagi? Zuan terus mengganggunya. Namun, Zheng Dan terus menggelengkan kepalanya, tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya. Sementara itu, di luar kereta, Huang Huihong mengerutkan kening. Apakah Zuan ini memiliki semacam jimat karena kakinya dipijat? Hanya seperti dia yang akan membuat putri terhormat dan istri pejabat melakukan hal seperti itu. Huang Huihong menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu tentang ini sekarang. Penyergapan itu telah memicu beberapa alarm dalam dirinya. Sekelompok orang hampir berhasil membunuh Zuan. Dia tidak berani menunjukkan kecerobohan lagi. Bukan hanya dia, seluruh pengawal kekaisaran tampaknya berbagi kegugupannya. Namun, beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. Penyergapan kedua yang mereka antisipasi tidak pernah terwujud. Meskipun demikian, baik itu Zuan atau Sang Hong, keduanya mengerti bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Di sisi lain, Raja Liang dan Liu Yao hanya mempertahankan kewaspadaan mereka selama beberapa hari pertama. Setelah itu mereka berdua secara bertahap meredah melihat bahwa tidak ada yang terjadi. Dalam waktu setengah bulan, konvoy mereka telah meninggalkan komando lincuan dan memasuki wilayah Rajau. Di kejauhan, mereka melihat unit kavaleri menyerang ke arah mereka, dan energi gugup segera menyelimuti konvoy itu lagi. Raja Liang dan Liu Yao keluar dari kereta mereka, ekspresi mereka serius dan waspada. Setelah mengamati sebentar, mereka mencatat bahwa unit kavaleri tidak mengambil posisi menyerang, dan ekspresi mereka sedikit meredah. Segera, unit kavaleri mengekang kuda mereka, dan tiga penunggang kuda berjalan maju dan berdiri di depan Raja Liang, dipimpin oleh seorang sarjana setengah bayah. Dia berkata, petugas yang rendah hati ini, Sun Buki, memberi hormat kepada Raja Liang dan Jendral Wei. Sun Buki, nama ini terdengar familiar, Raja Liang mengelus jenggotnya. Di sampingnya, Liu Yao berkata, saya mendengar bahwa Anda dan Cheng Hong menjabat sebagai tangan kanan dan kiri Rajau, satu sebagai pejabat sipil, yang lain sebagai perwira militer. Karena kalian berdua, istana Rajau dikelola dengan baik. Klan Liu sangat memperhatikan kekuatan apapun yang berpeluang mengancam posisi putra mahkota. Sebagai seorang pangeran sendiri, Rajau secara alami menjadi subjek penyelidikan yang cermat. Jendral Liu terlalu baik dengan pujianmu. Cendikiawan parubaya itu tertawa. Saya hanya membantu dengan beberapa urusan lain-lain di Manor. Saya tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu. Saya datang ke sini hari ini untuk menerima diri Anda yang terhormat atas nama Rajau. Raja saya ingin secara pribadi menyambut Anda, tetapi dia sibuk mempersiapkan resepsi yang layak, jadi dia mengirim saya sebagai gantinya. Saya harap diri Anda yang terhormat tidak keberatan. Petik 2 Raja Liang tersenyum. Tidak perlu berbicara begitu serius. Kami bukan orang-orang yang picik. Namun, kami mengawal beberapa penjahat, jadi saya khawatir kami tidak akan tinggal terlalu lama. Kami hanya bisa berterima kasih kepada Rajau atas kebaikannya. Sun Buki mengepalkan tangannya dan berkata, Rajau telah secara khusus menginstruksikan saya untuk menunjukkan keramahan yang pantas kepada dua tamu terhormat kami. Anda telah mengalami perjalanan panjang dan berat sejauh ini saat mengawal para penjahat ini, dan Rajau ingin melakukan bagiannya untuk pengadilan juga. Selain itu, kalian berdua adalah senior Rajaki juga, dan karena Rajau tidak tinggal di ibu kota, tidak banyak kesempatan baginya untuk bertemu denganmu. Hari ini adalah kesempatan besar, jadi dia secara alami perlu mengambil peran sebagai tuan rumah yang ramah. Raja Liang adalah paman kaisar saat ini, sementara Liu Yao adalah paman permaisuri. Dengan demikian, sebenarnya, keduanya adalah tetua Rajau. Sun Buki memanfaatkan sepenuhnya hubungan ini untuk memohon kepada mereka. Selain itu, Raja Liang dan Liu Yao biasanya hidup mewah dan mewah, dan perjalanan ini sejauh ini merupakan cobaan berat bagi mereka. Mereka sudah merencanakan untuk beristirahat di tempat yang layak. Ini terutama berlaku untuk Liu Yao. Dengan gerbongnya yang saat ini ditempati oleh Zuan, dia harus menghabiskan sepanjang hari di gerbong yang sama dengan Raja Liang, dan mereka berdua merasa canggung satu sama lain. Ini adalah kesempatan bagus untuk meminta kereta dari Rajau, untuk menghindari gangguan di masa depan. Raja Liang tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Kami memiliki begitu banyak orang bersama kami. Apakah memasuki kota akan merepotkan? Sun Buki dengan cepat menjawab, Raja Liang tidak perlu khawatir. Master klan kami telah sibuk membuat pengaturan beberapa hari terakhir ini, dan banyak tempat tinggal telah disiapkan sebelumnya di dekat Istana Raja. Ada juga tempat latihan militer di dekatnya yang cukup besar bagi pengawal kekaisaran yang menyertainya untuk menetap sementara. Raja Liang mengangguk. Jika Rajau menyarankan agar pengawal kekaisaran mendirikan kemah di luar kota sambil hanya mengundang mereka berdua ke Manor, mereka akan curiga ada yang tidak beres. Lagi pula, masalah yang mereka tangani terlalu penting. Meskipun Rajau selalu bersikap rendah hati, Raja Liang tidak berani menjamin bahwa dia tidak akan tiba-tiba bergerak. Apakah kita akan mengganggu orang-orang jika kita melakukan ini? Liu Yao berkata dengan senyum yang tidak tulus. Napas Sun Buki tertahan sesaat, tapi dia juga bereaksi cepat. Jenderal tidak perlu khawatir. Kami diberitahu bahwa utusan bordir akan datang, begitu banyak keluarga dengan sukarela menawarkan rumah mereka. Tuan kita telah memberi mereka semua kompensasi yang sesuai juga, jadi pengaturan ini tidak akan mengganggu orang-orang. 2. Raja Liang Mencibir Orang ini bertindak seolah-olah dia adalah seseorang yang bekerja untuk rakyat jelata. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak tahu dengan lingkaran seperti apa Anda bergaul? Meskipun ada gangguan kecil ini, keputusan akhir mereka tidak terpengaruh. Perintah keluar dengan cepat, dan para prajurit pengawal kekaisaran semua bersorak ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat memasuki kota untuk beristirahat. Di dalam kereta penjara, Sang Hong mengerutkan kening. Dia berkata sambil menghela nafas, negara kita telah menikmati kedamaian selama bertahun-tahun. Lihat bagaimana keadaan pengawal kekaisaran sekarang. 2. Sangkian berkata, sudah bisa diduga jika mereka hidup seperti pangeran di kota kekaisaran hari demi hari. Melupakan pengawal kekaisaran sejenak, bahkan pasukan patroli sungai kota Brightmoon penuh dengan pengecut yang tidak berguna. Secara komparatif, pengawal kekaisaran ini sudah cukup baik. Sedikit kekhawatiran melintas di mata Sang Hong. Semua orang di dinasti Zhou memuja kaisar sebagai makhluk paling kuat di dunia. Mereka semua percaya bahwa tidak ada suku asing yang berani bergerak. Namun, kaisar tidak dapat melindungi dinasti Zhou sendirian selamanya. Zhu An mendengar sorakan gembira dari pengawal kekaisaran di luar. Dia berkata karena penasaran, Raja Wu. Setelah berada di dekatnya selama ini, Zheng dan tahu bahwa dia tidak memiliki banyak pengetahuan umum tentang dunia ini. Dia menjelaskan, Raja Wu adalah putra kelima kaisar saat ini. Namun, ibu kandungnya adalah salah satu selir kaisar dan bukan permaisuri sendiri, jadi komando Wu ini diatur untuknya sejak awal. Petik 2. Zhu An mengangguk. Samar-samar dia ingat pernah mendengar cucu Yan membicarakan hal ini sebelumnya. Komando Wu bersebelahan dengan komando lincuan. Bangunan pemerintahan terletak di kota Orde Utara, dinamakan demikian karena terletak di utara pegunungan Orde yang melintasi wilayah tersebut. Ngomong-ngomong, seperti apa reputasi Raja Wu? Kepribadian seperti apa yang dia miliki? Dia bertanya. Itu selalu baik untuk mengumpulkan intelijen saat berada di wilayah orang lain. Dengan begitu, akan jauh lebih mudah untuk menangani masalah apapun yang mungkin muncul. Zheng dan menggelengkan kepalanya. Raja Wu biasanya menyimpan untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki reputasi yang buruk, tetapi tidak ada yang memuji dia karena bijaksana dan cakep juga. Saya sendiri tidak tahu banyak tentang dia. Huang Huihong memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Zuan telah mempermalukan Nona Zheng, namun Nona Zheng masih menjawab pertanyaannya dengan sabar. Kepribadian wanita ini benar-benar luar biasa. Di dalam kereta, Zuan memasang ekspresi termenung. Jadi dia hanya seorang pangeran dengan sisa makanan yang buruk. Pria ini entah tidak ingin terlibat dalam urusan dunia ini, atau dia sedang memasak sesuatu yang besar. Sulit untuk dikatakan. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, ada satu hal yang paling terkenal dari Raja Wu. Dia mengambil putri dari klan kecil sebagai istrinya. Zheng dan mengingat beberapa dari apa yang dia dengar sebelumnya. Bagaimanapun, dia masih seorang raja yang mulia, dan orang lain di posisinya akan mengkonsolidasikan posisi mereka dengan mengamankan pernikahan dengan klan besar. Inilah yang membuat keputusannya agak mengejutkan. Hanya ketika orang-orang melihat wanita yang dipilih Raja Wu sebagai istrinya, misteri itu terpecahkan, karena istrinya benar-benar menakjubkan. Ini membuat pilihan Raja Wu jauh lebih bisa dimengerti. Zheng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus menghina. Kalian para pria hanya peduli dengan penampilan. Zuan tertawa untuk menyembunyikan kekesalannya. Bukankah kalian semua juga menyukai priai? Gadis-gadis dari kampung halaman ku bahkan lebih gila karena bintang pria daripada anak laki-laki terhadap bintang wanita. Zheng dan merasa ini benar-benar mengejutkan. Kampung halaman mu benar-benar, benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dibesarkan dalam plan terhormat membuatnya sulit untuk membayangkan sesuatu seperti ini, meskipun dia harus mengakui bahwa dia juga sedikit iri. Gadis-gadis yang dia gambarkan tampaknya tidak terikat oleh begitu banyak aturan. Dengan Sun Buki memimpin, konvoy mereka perlahan memasuki kota Orde Utara. Zuan diam-diam mengangkat tirai untuk melihatnya. Tempat ini sepertinya tidak sesejahtera Bright Moon City. Tapi tentu saja, Bright Moon City memiliki industri garam dan besi, dan telah mengumpulkan pedagang terkaya dari semua negeri yang berbeda untuk dirinya sendiri. Secara alami akan lebih makmur daripada kebanyakan tempat lain. Suara Zheng dan membawa lebih dari sedikit kebanggaan. Setiap orang memiliki sedikit ini ketika datang ke kampung halaman mereka sendiri. Orang-orang biasa di kota Orde Utara memenuhi jalan-jalan. Mereka semua penasaran seperti apa pengawal kekaisaran kota-kekaisaran itu. Semakin banyak yang mengalir keluar, berkontribusi pada keaktifan tempat itu. Dengan awal yang tiba-tiba, Zuan melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Orang ini saat ini menyamar dan berbaur dengan penonton lainnya. Garis cahaya hitam tiba-tiba terbang ke arahnya dari dalam kerumunan. Bab 438, Peri kegelapan. Zuan menghela nafas ketika dia menatap sosok itu. Tidak mungkin dia tidak mengenali orang ini. Bahkan jika dia mengenakan sisa, dia tetap tidak akan terlihat seperti orang biasa. Dari fitur wajah yang menawan hingga lekuk tubuh yang menggerahkan, semuanya menghianati identitas Anda. Beberapa pria yang menyelinap melihat bawah sadar ke arahnya, dan bahkan beberapa, menyembunyikan niat buruk, berpura-pura seolah-olah mereka sedang ditekan ke arahnya oleh orang banyak. Namun, setiap kali seseorang akan melakukan kontak dengannya, dinding tak terlihat mendorong mereka menjauh, mencegah mereka mendekatinya. Zuan tahu bahwa Pei Myanmar menahan diri agar tidak terlalu menarik perhatian pada dirinya sendiri. Kalau tidak, tidak mungkin orang-orang ini bisa masuk ke dalam bahkan satu zang darinya. Jika mereka keluar di hutan belantara dan dia dalam suasana hati yang buruk, api hitamnya akan langsung membakar mereka, tanpa jejak yang tersisa. Pei Myanmar tersenyum manis ke arah Zuan ketika dia menyadari bahwa dia telah ketahuan. Saya pikir Anda akan dianiaya setelah ditangkap, tetapi lihatlah Anda sekarang. Mereka memberi Anda kereta mewah, dan bahkan keindahan untuk menemani Anda. Betapa patut ditiru. Petik 2 Zuan tahu bahwa dia berbicara kepadanya melalui transmisi suara, tetapi kinya disegel, jadi dia tidak bisa menjawab dengan cara yang sama. Dia memutuskan untuk berbicara dengan keras sebagai gantinya. Akan lebih baik jika saya memiliki man-man besar untuk menemani saya. Dia harus bisa mendengarnya, mengingat kultivasinya. Benar saja, wajah Pei Myanmar memerah. Kamu hanya suka memberi nama panggilan konyol kepada orang lain. Saya benar-benar harus membuat Cuyang mendisiplinkan Anda dengan benar. Oh, aku hampir lupa. Kalian berdua bukan lagi suami istri. Zuan menggertakan giginya. Apakah wanita ini benar-benar harus terdengar sangat senang dengan kemalanganku? Bukankah kamu seharusnya menjadi teman dekat Cuyang? Pria besar. Apa itu? Pria besar. Huang Huihong berbalik dan bertanya. Komentar Zuan jelas tidak luput dari telinganya. Zuan baru saja akan memberitahunya bahwa itu bukan urusannya, tetapi Pei Myanmar tiba-tiba mengiriminya peringatan yang mengkhawatirkan. Hati-hati. Saat dia mengatakan ini, Zuan melihat seberkas cahaya hitam terbang ke arahnya dari dalam kerumunan. Garis hitam ini berjalan sangat cepat. Sesaat setelah pertama kali muncul, sepertinya sudah berada di depan Zuan. Dalam sepersekian detik itu, sepertinya dia bahkan bisa mencium aura metalik dan niat membunuh yang memancar dari garis kegelapan itu. Dia tidak punya cara untuk menggambarkan sensasi niat membunuh ini. Itu membuat kedinginan menjalari seluruh tubuhnya, dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia merasa seolah-olah dia sedang menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia segera menggunakan grengale, meraih zeng dan dan mengedipkan mata. Begitu dia bergerak, jejak cahaya hitam itu menghantam bayangannya. Itu praktis menyapu melewati ujung hidungnya. Jantung Zuan berdebar kencang. Meskipun dia sudah menghadapi ancaman kematian berkali-kali, ini adalah pertama kalinya dia mengalami bahaya seperti ini saat tidak siap. Baru pada saat itulah dia menemukan apa garis kegelapan itu. Ini adalah panah khusus. Itu telah menempel di dinding kereta, berhasil membuat lubang bahkan ke dinding kereta yang kokoh ini. Bulu ekornya masih bergetar. Dia bisa membayangkan apa jadinya jika panah ini benar-benar mendarat. Setengah tubuhnya mungkin meledak di tempat. Ah Suh, Zeng dan akhirnya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Wajahnya pucat pasi. Dia segera mengulurkan tangannya untuk memeriksa tubuhnya apakah ada luka. Garis hitam lain terbang ke arah mereka. Pembunuh itu tidak berencana memberinya waktu untuk bernapas. Huang Huihong telah bereaksi saat ini. Dia telah terganggu sejenak sebelumnya ketika dia mengajukan pertanyaan kepada Zuan, dan pemanah yang tersembunyi telah memanfaatkan celah ini untuk menyerang. Bagaimana mungkin dia membiarkan pembunuh ini mendapatkan jalannya? Dengan raungan kemarahan, rantai penuai jiwanya melesat ke depan untuk memenuhi garis hitam itu. Dengan apa yang terdengar seperti tamparan keras, garis hitam itu hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh Huang Huihong bergetar. Bahkan dia merasa sulit untuk menangani kekuatan luar biasa di dalam panah itu. Utusan bordir dan pengawal kekaisaran langsung bereaksi, bergegas menuju arah dari mana panah hitam itu ditembakkan. Ah! Ceritan liar dan panik meletus di antara orang-orang biasa sebagai tanggapan atas upaya pembunuhan yang tidak terduga ini. Mereka datang ke sini hanya untuk menikmati suasana. Kekacauan mutlak pecah, dengan semua penonton berlari ke arah yang berbeda. Pei Myanmar tersenyum ke arahnya ketika dia melihat bahwa dia baik-baik saja, lalu pergi bersama orang banyak. Dia ingin menghindari komplikasi tak terhindarkan yang akan muncul ketika pengawal kekaisaran memulai penyelidikan dan interogasi mereka. Kita akan segera bertemu lagi, Pei Myanmar mentransmisikan kepadanya sebelum pergi, nada suaranya penuh ambiguitas. Meskipun itu adalah ungkapan yang benar-benar normal, cara dia berbicara selalu membuat imajinasinya menjadi liar. Ekspresi Zuan agak aneh. Dia tiba-tiba merasakan deja vu. Inilah yang dikatakan Snow kepadanya setelah dia terungkap dan harus meninggalkan pelancu. Dia bertanya-tanya bagaimana nasibnya di ibu kota sekarang. Apa yang terjadi? Raja Liang dan Liu Yao bergegas ketika mereka mendengar berita itu, ditemani oleh Sun Buki dan beberapa orang lainnya dari Istana Rajaki. Seorang di antara kerumunan mencoba membunuh Zuan. Huang Huihong memberikan penjelasan kasar tentang apa yang terjadi. Ketakutan masih membayang di benaknya. Musuh telah menangkap satu saat dia terganggu. Jika Zuan benar-benar terbunuh saat berada di bawah pengawasannya, tidak mungkin dia bisa lolos dari kesalahan. Di mana pembunuhnya, wajah Raja Liang mendung. Dia sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, berpikir tentang bagaimana dia akan menemukan sumber air panas dan meminta beberapa pelayan muda yang cantik menari untuknya. Namun, semua ini akhirnya terjadi. Bukankah semua ini berarti akhir dari mimpinya? Bawahanku sudah mengejarnya, tapi situasi saat ini agak kacau, jadi aku takut. Suara Huang Huihong dihalangi dengan ragu-ragu. Utusan bersulam yang telah lepas landas sebelumnya dengan cepat kembali. Pembunuh itu memiliki teknik gerakan yang sangat cepat, dan dia juga berbaur dengan kerumunan. Kami kehilangan dia. Sun Buki cepat berbicara, serahkan pesanan saya segera. Tutup gerbang kota, kita harus menemukan pembunuh terkutuk itu. Liu Yao berkata dengan dingin, bagaimana gerbang kotamu yang kecil bisa menghentikan seorang pembunuh yang lolos dari pengejaran utusan bordir dan penjaga kekaisaran? Raja Liang menganggu. Memang, tidak perlu mengganggu orang. Itu hanya akan menyebabkan kekacauan lebih lanjut. Saya mengerti. Terima kasih, Raja yang terhormat, atas saran Anda. Sun Buki tidak punya pilihan selain memanggil kembali anak buahnya. Liu Yao mendengus. Ini terjadi di kota Orde Utara Anda, jadi Anda semua berhutang penjelasan kepada kami. Mau tak mau aku merasa kita sudah diatur. Anda dikirim untuk menahan kami, sementara seorang pembunuh menunggu kesempatan untuk menyerang. Tuduhan ini sangat mengejutkan Sun Buki, yang menjawab dengan panik, apa yang Jendral Liu katakan. Rajaku selalu setia dan setia pada yang mulia. Dia tidak akan pernah berani melakukan tindakan tercelah seperti itu. Mengabaikan semua yang telah terjadi hari ini, selalu dipahami bahwa Raja Ki akan menderita hukuman jika sesuatu terjadi pada penjahat di wilayah kita. Bagaimana kita bisa berani membuat keputusan bodoh seperti itu? Ini adalah wilayah kita, dan si pembunuh beraksi di siang bolong. Saya percaya bahwa seseorang menjebak kita dengan sengaja, untuk membuat jarak antara Raja Wu dan yang mulia. Liu Yao berkata sambil mendesah kagum, sudah menjadi rahasia umum betapa cakapnya bawahan Raja Wu bernama Sun. Sepertinya kamu benar-benar mampu berbicara dengan fasi juga. Petik 2 Sun Buki tersenyum pahit. Saya tidak hanya mencoba untuk berbicara keluar dari ini. Ini adalah kebenaran dari masalah ini. Saya harap Raja Liang menegakkan keadilan hari ini. Raja Liang tidak menjawab. Sejujurnya, dia percaya apa yang dikatakan Sun Buki itu benar. Betapa bodohnya Raja Wu melakukan hal seperti ini. Bahkan Liu Yao mungkin mengerti ini juga. Dia hanya mengatakan apa yang dia katakan untuk menakut-nakuti pihak lain sedikit. Namun, sekarang setelah peristiwa ini terjadi, harus ada penjelasan untuk itu. Suara Huang Hui Hong terpotong saat ini. Pembunuhnya adalah peri gelap. Dia memegang panah khusus di tangannya, panah dengan bulu hitam. Ini tidak lain adalah panah yang menembus bagian dalam kereta. Panah ini milik peri gelap. Tidak heran itu sangat sulit untuk dideteksi. Raja Liang mengambilnya darinya. Suku-suku asing sialan itu. Dia mengutuk. Mereka semua jahat dan kejam. Peri gelap. Zuan bergumam pada dirinya sendiri. Salah satu kelas Sang Liu Yu telah menyebutkan tentang Dark Elf. Tidak seperti elf lain yang damai dan mencintai alam, elf gelap bersetelah pertempuran. Mereka menikmati pemandangan darah dan pembantaian, dan merupakan salah satu ras yang unggul dalam pembunuhan. Tak terhitung toko penting telah dibunuh oleh mereka, baik itu dari suku asing atau dari ras manusia. Dia tidak menyangka akan diberikan kehormatan untuk mengalaminya sendiri secara pribadi. Suara Raja Liang tiba-tiba terdengar. Seorang Dark Elf tidak akan bergerak kecuali mereka yakin akan mengambil darah. Bagaimana Zuan menghindari panah ini? Bab 439, Pertandingan Yang Dibuat Di Surga Semua orang menoleh ke arah Zuan, ekspresi mereka diselimuti kecurigaan. Bahkan Zheng Dan memberinya tatapan terkejut. Bagaimanapun, kedua kultivasi mereka disegel, jadi seharusnya tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari panah itu. Tetap saja, Zuan telah bergerak terlalu cepat sekarang, bahkan lebih cepat dari yang dia bisa saat membuka segel. Apakah dia berhasil memulihkan kultivasinya? Setelah pemikiran sesaat yang mengganggu ini, dia segera mulai mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, mereka menghadapi begitu banyak ahli. Akan sulit baginya untuk berbohong melalui ini. Jantung Zuan juga mulai berpacu. Namun, dia juga bereaksi dengan cepat, dan berkata, saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku menghindar ke samping, dan panah ini sepertinya menyimpang entah bagaimana. Lihat, masih ada tanda merah di hidungku. Saat dia berbicara, dia mengarahkan hidungnya ke arah mereka. Liu Yao mendengus, siapa yang kamu coba bodohi? Dark Elf bangga bisa mencapai kesuksesan dengan satu serangan. Bahkan seorang ahli yang waspada akan menemukan panah ini sulit untuk dihindari. Bagaimana Anda bisa menghindarinya ketika kultifasi Anda di segel? Petik 2 Zuan mengangkat bahu. Bagaimana aku bisa tahu? Mungkin si pembunuh keracunan makanan, atau menderita serangan panas. Mungkin sesuatu terjadi pada lengannya saat dia menembak. Raja Liang mengerutkan kening. Dia melangkah ke arah Zuan dan memeriksa denyut nadinya. Sesaat kemudian, kerutan di dahinya semakin dalam. Aliran kinya telah sepenuhnya di segel. Segelnya belum dilepas. Zuan semakin bersemangat ketika mendengar ini. Halo, aku korban di sini. Mengapa Anda semua mengintrogasi saya? Oh saya mengerti. Saya kira kalian merasa agak frustrasi karena Anda tidak bisa menangkap pembunuh itu. Jadi Anda ingin melampiaskan semuanya pada korban seperti saya. Petik 2 Liu Yao langsung meledak. Apa yang kamu katakan? Bocah. Anda telah berhasil mengendalikan Liu Yao untuk 345 poin kemarahan. Dia dengan cepat mengumpulkan serangkaian sumbangan poin kemarahan dari Raja Liang dan yang lainnya. Mereka jelas tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti dia. Untungnya, Huang Huihong memberinya jalan keluar. Ada seorang wanita di antara kerumunan yang melakukan sesuatu. Dia mungkin orang yang mempengaruhi ketepatan si pembunuh. Wanita, Raja Liang terkejut. Dia dengan cepat bertanya, di mana wanita itu? Huang Huihong menggelengkan kepalanya. Semua orang mengejar si pembunuh, dan wanita itu juga menghilang dengan cepat. Situasinya terlalu kacau bagi kami untuk menemukan salah satu dari mereka. Raja Liang mengerutkan kening, tetapi status khusus pihak lain membuatnya sulit untuk menegurnya lebih jauh. Dia hanya bisa berkata, aku ingin tahu siapa wanita itu. Hubungan seperti apa yang dia miliki dengan pembunuh itu. Mereka mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri sebentar, dan muncul dengan segala macam kecurigaan. Zhu Han mendengus. Kenapa kalian tidak mempertimbangkan kemungkinan dia datang untuk menyelamatkanku? Dia sedih karena Pemian Man tidak datang untuk mengirimnya pergi ketika mereka pertama kali meninggalkan Bright Moon City. Namun, sekarang, sepertinya dia masih bisa bergantung pada karismanya. Suara tapak kuda datang dari depan, dan sekelompok tentara mendekat dengan cepat dari kejauhan. Yang memimpin tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan jubah resmi, dan mengendarai kuda putih yang tampan. Tidak perlu ada perkenalan, ini pasti Raja Wu. Zhao Yan menyapa Raja Liang dan Jendral. Raja Wu turun dari kudanya dan berjalan mendekat dan memberikan salam. Senyum rendah hati tidak pernah meninggalkan wajahnya. Tidak perlu bagi Raja Wu untuk menunjukkan rasa hormat seperti itu. Raja Liang dan Liu Yao sama-sama mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Adalah satu hal baginya untuk menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada Raja Liang. Tetapi status Liu Yao sendiri bahkan tidak setinggi Raja Wu, jadi dia tidak nyaman dengan tingkat kesopanan ini. Kalian berdua adalah senior yang kecil, jadi jumlah rasa hormat ini diharapkan. Raja Wu memiliki fitur wajah yang luar biasa dan penampilan yang tampan, tetapi sosoknya sedikit terlalu kurus, yang mencegahnya memiliki maskulinitas khas yang umum bagi kebanyakan pria. Itu membuatnya terlihat sedikit lemah. Baik Raja Liang maupun Liu Yao sangat puas dengan kerendahan hatinya. Liu Yao dengan cepat berkata, Yang kecil, hari-hari semakin dingin baru-baru ini. Tubuhmu selalu agak lemah, jadi kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Terima kasih. Raja Wu menjawab sambil tersenyum, sebelum tiba-tiba batuk. Zuan menyenggol Zheng dan konstitusi Raja ini terlihat sangat buruk. Pria ini tampaknya mengenakan lebih banyak pakaian daripada orang biasa. Ini benar-benar sangat aneh. Para pembudidaya memiliki tubuh yang jelas lebih unggul dari orang biasa. Karena pria ini telah diberikan gelar Raja, kultifasinya setidaknya harus berada di peringkat master. Terlepas dari apakah ini karena sumber daya keluarga kekaisaran atau tidak, dia tetaplah seorang master. Tidak mungkin tubuhnya selemah ini. Apakah dia terlahir dengan cacat bawaan, atau apakah proses kultifasinya entah bagaimana meninggalkannya dengan luka yang tidak dapat diubah. Tentu saja, ada kemungkinan alasan lain. Meskipun tubuh pembudidaya lebih unggul dari orang biasa, ini tidak berarti bahwa mereka hidup lebih lama. Jika tidak, kaisar saat ini tidak akan lebih dekat ke kuburan daripada Liu Yao atau Raja Liang. Apakah tubuh yang superior akan mengarah pada kehidupan yang lebih lama mungkin merupakan subjek yang sama sekali berbeda yang layak untuk diteliti. Menurutku dia cukup tampan. Seorang pangeran cantik dan lembut seperti dia jauh lebih baik daripada otototot kasar itu. Gadis menyukai tipe pria seperti ini, kata Zheng dan sambil tersenyum. Alasan dia suka bersama Zuan justru karena dia merasa bebas dan tidak terkendali saat berada di dekatnya. Dia selalu harus menahan diri dengan semua jenis etiket dan aturan di tempat lain, tetapi dia tidak perlu terlalu khawatir ketika dia bersamanya. Zuan merasa komentarnya membingungkan. Pikiran wanita benar-benar sulit untuk dipahami. Mereka tidak menyukai pria tangguh, tetapi menyukai pria yang tampak sakit-sakitan ini. Dia ingat betapa terobsesinya para Vangel di dunia sebelumnya terhadap idola mereka yang terlihat cantik, dan segera merasa sedikit sedih. Suamiku, tolong minum obatmu, kata suara lembut, dan seorang wanita cantik dengan cepat berlari ke arahnya. Kebisingan di sekitar mereka segera meredah. Raja Liang, Liu Yao, banyak rajurit pengawal kekaisaran, dan rakyat biasa lainnya yang masih tinggal di daerah itu memusatkan perhatian mereka ke arah mereka. Bahkan Huang Hui Hong dan utusan bersulam, yang seharusnya dilatih sampai pada titik di mana mereka seperti mesin, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah itu. Mungkin karena sisi pegunungan order ini terlalu dingin, wanita itu mengenakan mantel bulu putih salju di sekelilingnya, serta lapisan putih lain di luar itu. Dia tampak seperti dewi gunung bersalju, cantik dan murni, seolah-olah dia bukan milik dunia manusia ini. Pengerahan tenaga yang singkat menyebabkan rona merah muncul di pipinya yang cantik dan cantik. Ini akhirnya tampaknya telah menambahkan sedikit pesona duniawi pada kecantikannya. Dia mengeluarkan botol porselen, dan pil merah yang dia keluarkan darinya kontras dengan kulitnya yang putih. Dia segera memberikan pil itu kepada Raja Wu. Seolah-olah Raja Wu adalah satu-satunya di dunianya pada saat itu. Dia bahkan tidak menatap rajurit pengawal kekaisaran, ayah dan putra Klansang, atau Zuan dan Zhengdan. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa kamu minta. Sangkian merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah disambar petir. Dia benar-benar di samping dirinya sendiri, mendesah kagum. Kecantikannya benar-benar dunia lain. Pada saat itu, hatinya langsung ditangkap. Tidak hanya itu, dia terpikat dan sangat tersentuh oleh perhatian yang dia tunjukkan untuk suaminya. Zhengdan awalnya adalah istri yang sempurna di matanya juga, dengan keanggunan dan keanggunannya. Setiap tindakannya sempurna, dan bagaimana seharusnya seorang putri terhormat. Namun, baru-baru ini, dia telah sepenuhnya menyerahkan dirinya pada segala macam penghinaan yang tidak masuk akal di tangan Zuan, yang membuatnya sangat marah. Meskipun saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Anda, Anda tidak bisa membiarkan Zuan melakukan apapun yang dia inginkan kepada Anda, bukan? Saya mendengar bahwa Anda bahkan memijat kakinya. Lihatlah istri Raja Wu, suaminya adalah satu-satunya pria di matanya. Zhengdan juga menghela nafas ketika dia melihat keduanya. Mereka benar-benar sepasang kekasih yang sempurna. Pria itu lembut, seperti pangeran yang anggun dan anggun, sementara wanita itu sangat cantik. Ketika mereka berdiri bersama, mereka benar-benar terlihat seperti pasangan yang ideal. Yang paling penting dari semuanya adalah cinta mendalam yang ada dalam cara mereka memandang satu sama lain. Itu membuatnya tampak seolah-olah mereka memancarkan cahaya yang cemerlang dan berharga, dan pada saat itu, mereka telah menjadi pusat dari seluruh dunia. Bab 440, Yun Yu King Tidak heran Raja Wu tidak memilih putri lain dengan latar belakang terhormat, tetapi bersikeras menikahi putri dari klan kelas tiga. Siapa yang peduli betapa cantiknya dia? Lagi pula, dia tidak akan pernah menjadi milikku. Dibandingkan dengan yang lain, Zuan agak tenang. Raja Wu berbalik dan melihat ke arahnya. Alisnya yang ramping menyatu sedikit dalam kerutan, meskipun tidak jelas apakah itu karena apa yang dikatakan Zuan. Penjaga kekaisaran di sekitarnya juga menjadi marah padanya, tetapi mereka tidak tahu harus membalas dengan apa. Lagi pula, memang benar bahwa nasib mereka tidak akan pernah bersinggungan dengan nasibnya seumur hidup ini. Apakah istri Raja Wu akan pernah peduli dengan orang sepertimu? Anda telah berhasil mengendalikan pengawal kekaisaran selama 66. 66. 66. Pemburu rok bodoh. Kamu bersikap kasar terhadap kecantikan ini. Zheng dan mendengus marah, tanpa repot-repot bersikap sopan. Semua orang telah melihat bagaimana dia telah diganggu sepanjang perjalanan ke sini, dan kemarahannya dapat dimengerti. Zuan memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Apakah aku salah? Syukurlah Raja Wu murah hati, dan tidak menyimpan dendam padamu. Jika Anda benar-benar berhasil menyinggung Raja Wu, Anda akan mati tanpa mengetahui caranya. Sepertinya Zheng dan sedang memarahinya, tapi dia benar-benar memperingatkannya, dan menasihatinya untuk menjilat saat dia berada di wilayah orang lain. Zuan tidak menunjukkan niat untuk peduli. Siapa peduli? Aku bahkan telah menyinggung Kaisar sendiri. Apakah Anda pikir saya akan peduli dengan seseorang yang kecil seperti Raja Wu? Petik 2. Zheng dan tidak punya kata-kata untuknya. Orang ini benar-benar tampak tidak peduli lagi. Namun, apa yang dia katakan memang masuk akal. Karena dia sudah menyinggung Kaisar, menyinggung Raja Wu tidak benar-benar membuat perbedaan. Raja Wu penuh dengan permintaan maaf. Dia berkata kepada Raja Liang dan yang lainnya, saya benar-benar minta maaf. Kondisi saya sangat buruk, dan saya akhirnya mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zuan. Seolah-olah dia bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan. Zheng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorong Zuan. Lihat betapa berpikiran terbukanya dia. Berpikiran terbuka, Zuan memiliki ekspresi merenung di wajahnya, karena dia telah menerima pemberitahuan sistem. Anda telah berhasil mengendalikan Zau Yan untuk 458 poin kemarahan. Orang ini benar-benar pandai berakting. Dia tidak seperti saya. Lihat betapa jujur dan jujurnya saya. Raja Liang berkata, karena Yan kecil sedang tidak baik-baik saja, silakan masuk kembali dan istirahatlah. Kita bisa mengurus masalah di sini. Petik 2. Raja Wu menggelengkan kepalanya. Pembunuhan telah terjadi di sini. Kekurangan Raja yang rendah hati inilah yang memungkinkan hal seperti ini terjadi. Bagaimana saya bisa mencuci tangan saya dari ini? Petik 2. Melihat bahwa dia mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab, Raja Liang dan Liu Yao merasa tidak nyaman untuk terus menyalahkannya. Mereka berdua berkata, apa yang kamu katakan? Kami sudah mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Dark Elf. Sangat sulit untuk mendeteksinya jika mereka memutuskan untuk menyusup, tidak peduli seberapa ketat keamanannya. Zuan hampir tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Orang-orang ini jelas menunjuk jari belum lama ini dan mengkritik bawahannya. Sekarang tuannya sendiri telah datang, mereka malah bertindak seolah-olah mereka semua adalah satu keluarga yang bahagia. Seberapa bermuka dua yang bisa Anda dapatkan? Setelah beberapa obrolan ringan lagi, Raja Liang akhirnya berkata, karena kondisimu buruk, jangan tinggal di luar seperti ini. Kami akan mengikuti Anda kembali ke Manor Anda terlebih dahulu. Petik 2 Memang, memang, akulah yang lalai. Raja Wu tertawa. Cara ini, oh, benar. Yu King, datang ke sini dan sapa pamanmu yang hebat. Petik 2 Nyonya Wu berjalan dengan anggun, senyum lembut menghiasi bibirnya. Yu King menyapa pamanku yang hebat. Keanggunannya membuat kedua anggota pengawal kekaisaran yang kasar, serta dua orang tua, Raja Liang dan Liu Yao, linglung. Raja Liang adalah orang pertama yang keluar darinya. Dia terbatuk untuk menyembunyikan kecanggungannya. Aku pernah mendengar bahwa istri keponakanku yang hebat itu luar biasa, tetapi rumor itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang itu sendiri. Yang kecil benar-benar beruntung memiliki istri yang bijaksana dan lembut sepertimu. Nyonya Wu tersenyum manis. Paman yang hebat terlalu baik dengan pujianmu. Sementara mereka berbicara di antara mereka sendiri, Zuan bertanya pada Zeng dan karena penasaran, ngomong-ngomong, dari klan mana Nyonya Wu ini berasal lagi. Aku yakin dia berasal dari klan Yun dari Northland Commandery. Klan Yun tidak dapat dianggap sebagai klan yang hebat bahkan secara lokal, apalagi seluruh dunia. Ekspresi Zeng dan berubah menjadi suram. Dalam hal latar belakang keluarga, klan Yun bahkan mungkin kalah dengan klan Zeng kota Brightmoon. 1. Brightmoon City jauh lebih makmur daripada Northland Commandery. Namun, karena klan Yun telah menikah dengan baik, prospek masa depan mereka tidak ada habisnya, sementara klan Zeng sudah dalam krisis yang akan segera terjadi. Mendesah, semua masalah terletak pada belas kasihan dari keinginan takdir. Zuan ingat Sang Liu Yu menyebutkan komando Northland di salah satu kelas ekstrakulikuler geografi dunia. Ini adalah wilayah paling utara dari dinasti Zhou. Itu dalam keadaan perang terus-menerus, dan dapat dianggap sebagai garis depan perang melawan suku-suku asing. Mereka adalah orang-orang yang kasar dan tangguh, dan tidak disangka tempat seperti itu bisa menghasilkan gadis yang lembut dan halus seperti itu. Tunggu, nama keluarganya adalah Yun. Bukankah itu berarti namanya adalah Yun Yu King? Dia bertanya-tanya apakah ada orang bernama Jia Baoyu di dunia ini. Setelah bertukar beberapa kata lagi, rombongan mereka dengan cepat berjalan menuju istana Raja Wu. Raja Wu menjelaskan adat dan tradisi lokal Komando Orde Utara kepada Liu Yao dan Raja Liang di sepanjang jalan, sesekali memberikan anggukan kepada Huang Hui Hong. Bagaimanapun, utusan bersulam menikmati status khusus. Mereka adalah kekuatan pribadi kaisar. Jika seorang raja seperti dia terlihat berinteraksi dengan mereka terlalu dekat, dia mungkin akan dituduh licik terhadap istana kekaisaran. Itu akan menjadi pelanggaran besar. Nyonya Wu berjalan di sisinya, tersenyum lembut sepanjang jalan. Matanya selalu tertuju pada Raja Wu, ekspresinya penuh cinta. Ini adalah sesuatu yang semua orang bisa rasakan. Para penjaga kekaisaran semua iri pada Raja Wu. Dia benar-benar berhasil menemukan istri yang begitu sempurna. Beberapa dari mereka bahkan mencoba membayangkan diri mereka di tempat Raja Wu. Namun, mereka dengan cepat meninggalkan fantasi ini. Raja Wu adalah keturunan kaisar yang mulia, sementara mereka hanyalah tentara belaka. Tidak ada perbandingan sama sekali. Nyonya Wu sangat mencintai Raja Wu, kata Zeng dan sambil menghela nafas. Ada ekspresi melankolis di wajahnya, dan sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Zuan cenderung tidak setuju. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Tidak mungkin tatapan penuh kasihnya itu palsu. Zeng dan menjawab. Belum tentu. Ini sepertinya jenis penampilan yang bisa dengan mudah dilakukan oleh wanita. Zuan mengingat kembali bintang-bintang wanita dari variety show di dunia sebelumnya. Mereka mungkin tidak begitu hebat dalam berakting, tetapi jika mereka ingin menggoda seorang pria, ekspresi mereka benar-benar cukup meyakinkan untuk membuat seluruh tubuh menjadi lemas. Itulah sebabnya dia menolak untuk percaya bahwa cara seorang gadis memandangmu bisa mewakili cinta sejati. Huff, Anda hanya menolak untuk percaya bahwa mereka bisa bahagia bersama. Zeng dan berkata dengan marah. Bukan hanya dia, bahkan pengawal utusan bordirnya meliriknya dengan ekspresi tidak senang. Apa yang kalian semua lihat? Anda bukan bagian dari pasangan suami-istri yang dimaksud. Apakah kalian membiarkan fantasi kalian berjalan terlalu jauh? Zuan mendengus. Dia menarik tirai ke bawah dengan kasar. Anda telah berhasil mengendalikan Huang Huihong untuk 220 poin kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan utusan bordir untuk 111. 111. 111. Jika anak ini tidak begitu penting, kita pasti sudah menendang pantatnya hari ini. Setelah mereka tiba di Wumanor, pengawal kekaisaran menetap di tempat latihan militer terdekat, yang sudah dilengkapi dengan barak dan ruangan lain yang diperlukan. Raja Wu sendiri mengundang Raja Liang dan yang lainnya ke istana untuk perjamuan. Mereka juga mengundang Huang Huihong, tetapi dia menolak. Utusan bordir diperlukan untuk menjaga Zuan. Tidak akan ada lagi slip up. Perjalanan menuju ibu kota masih jauh. Tidak mungkin Anda bisa tetap tegang sepanjang jalan. Mungkinkah Komandan Huang tidak mempercayai pertahanan Wu Manor kita? Raja Wu berkata sambil tertawa. Nyonya Wu tersenyum pada Raja Liang dan berkata, Paman hebat, bantu kami meyakinkannya juga. Jika mereka tetap berada di luar Manor dan menjaga penjahat itu sendiri, kita mungkin tidak dapat memberi mereka bantuan tepat waktu jika terjadi serangan diam-diam. Raja Liang mendengus dan berkata, Memang, mari kita semua masuk ke dalam Manor kalau begitu. Itu memberi kita semua kesempatan untuk segera menangani masalah apapun yang mungkin timbul. Argumen tersebut masuk akal bagi Huang Huihong juga. Selain itu, dia tidak tahan untuk menolak seseorang yang menakjubkan seperti Nyonya Wu. Baiklah kalau begitu. Namun, kami tidak akan minum anggur. Cukup bagi kita untuk menyusahkan Raja dan Nyonya Wu untuk membawakan kita makanan. Tapi tentu saja, Nyonya Wu tersenyum. Dia dan Raja Wu bertukar pandang, penuh dengan maksud aneh dan misterius.